Gunung berbentuk cincin ini begitu tinggi hingga menembus awan hitam. Selain itu, gunung ini juga lurus dan curam, seperti tulang jari tengkorak. Tiga kata, Gunung Tiewei, sangat besar. Setiap kata lebih besar dari tubuh iblis raksasa. Tiga kata besar itu penuh dengan perubahan. Meskipun waktu telah lama berlalu, kata-kata itu masih penuh dengan pencegahan. Banyak binatang hantu mencoba memanjat Gunung Tiewei, tetapi mereka jatuh di tengah jalan dan terluka parah. Bahkan dengan tubuh mereka yang kuat, mereka terluka parah. Tidak sulit membayangkan ketinggian Gunung Tiewei. Longchen tidak tahu bagaimana dia bisa sampai di tempat ini. Dia secara tidak sadar merasa bahwa tempat ini sangat aneh. Namun, karena begitu banyak tim yang masuk, dan bagian luarnya penuh dengan hantu, dia tidak tahu dari mana iblis raksasa itu akan datang. Lebih baik masuk saja. Saat mereka mendaki Gunung Tiewei, semakin tinggi mereka mendaki, semakin mengerikan angin dingin yang bertiuk. Saat mereka mencapai puncak Gunung, angin dingin telah mengembun menjadi banyak bilah pedang, yang terus-menerus mengiris daging Longchen. Jika bukan karena tubuh mereka yang kuat, angin dingin di ketinggian seperti itu bisa saja menghancurkan mereka hingga berkeping-keping. Angin dingin di sini dapat dibandingkan dengan kesengsaraan angin terlupakan dari kesengsaraan angin api. Longchen mendesah. Itu jauh lebih kuat daripada kesengsaraan angin terlupakan, kata Li Suanji. Longchen tiba-tiba teringat bahwa kesengsaraan angin terlupakannya jauh lebih kuat daripada yang lain. Menurut pendapatnya, Oblivion Wind Tribulation juga jauh lebih kuat daripada yang lain. Karena sekelilingnya terendam oleh angin dingin, sulit untuk memasuki Gunung Tiewei dari sini. Mereka bergerak maju melawan angin kencang. Pada saat ini, Longchen tiba-tiba menjadi waspada. Dia buru-buru membiarkan Li Suanji dan Mo Xiaolang mendekatinya. Menolek ke belakang, bayangan hitam melintas. Longchen merasakan darahnya langsung membeku. Tanpa berkata apa-apa, ia mempercepat langkahnya bersama dua orang lainnya menuju bagian dalam Gunung Tiewei. Ada apa? Mo Xiaolang bertanya dengan rasa ingin tahu. Sepuluh Raja Hantu Agung mengikuti kita lagi. Longchen berkata dengan takut dan gentar. Benda hantu itu seperti bayangan yang mengikutinya. Longchen sama sekali tidak bisa merasakan keberadaannya. Itu hanya intuisi. Ia tidak menyangka setelah sekian lama, ia masih belum bisa menyingkirkan benda terkutuk ini. Mo Xiaolang juga sangat gugup di dalam hatinya. Meskipun dia kuat, pikiran tentang lawannya yang dengan santai mencambuknya dengan rantai masih meninggalkan bayangan di hatinya. Untungnya, setelah muncul beberapa saat, benda sialan itu menghilang. Longchen dan yang lainnya juga berhasil menyeberangi Gunung Tiewei dan memasukinya. Ini adalah tempat yang dikelilingi oleh gunung-gunung yang sangat tinggi, dan juga satu-satunya tempat yang belum pernah disentuh oleh hantu. Anehnya, tidak ada angin yin yang kuat yang bertiup kencang di dalam. Meskipun masih dipenuhi kabut hitam, tempat itu terasa jauh lebih tenang. Itu adalah tempat di mana seseorang dapat beristirahat. Namun, saat mereka tiba di sini, kelompok Longchen merasakan gaya gravitasi yang mengerikan bekerja pada mereka. Tampaknya ada kekuatan yang kuat menarik mereka ke bawah, atau dengan kata lain, menyedot mereka ke dalam. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Longchen melihat kota hitam yang terbengkalai di bawah mereka. Kota itu telah hancur. Meskipun gaya gravitasi yang datang dari bawah sangat kuat, menyebabkan mereka tidak dapat terbang dengan normal, setidaknya mereka mampu menstabilkan tubuh mereka. Ketiganya mengendalikan tubuh mereka agar tidak jatuh ke tanah. Saat mereka perlahan turun, Longchen dapat mengamati tempat ini dengan saksama. Tempat ini sepenuhnya dikelilingi oleh gunung Tiewei yang melingkar. Suasananya sangat sunyi. Di bawah mereka ada kota hitam yang sunyi senyap. Kota itu tampak sangat kuno dan berbintik-bintik. Pada saat yang sama, ada ki yang tidak dapat dijelaskan dan menakutkan bertiup ke arah mereka. Longchen secara bertahap dapat melihat rumah-rumah hitam kuno itu, tembok-tembok kota, dan sebagainya. Tempat ini tampaknya telah mengalami pertempuran sengit. Rumah-rumah pada dasarnya telah runtuh, dan tembok-tembok kota juga hancur. Jejak-jejak penyegelan ada di mana-mana, tetapi anehnya, jejak-jejak itu masih terpelihara. Di tangannya, token emas itu bersinar sangat terang. Longchen menundukkan kepalanya dan hampir bisa melihat tujuh token emas bersinar dengan jelas di bawahnya. Ada tujuh tim di gunung Tiewei ini. Longchen agak terdiam. Tempat ini mengarah ke neraka neter, mungkin juga mengarah ke neraka lainnya. Akibatnya, tim lain juga datang ke neraka avici. Sepuluh iblis besar mungkin menghalangi terowongan menuju neraka neter. Sementara itu, Longchen memperkirakan bahwa neraka lainnya mungkin berada dalam situasi yang sama dengan neraka avici. Gunung Tiewei ini tampaknya menjadi satu-satunya tempat yang tidak dirusak oleh iblis. Karena mereka sering tinggal di kota kekacauan bintang 9, tentu saja mereka tahu bahwa ada gunung Tiewei di neraka avici. Ketujuh tim berkumpul di sebuah lapangan dekat tepi reruntuhan hitam. Lapangan itu sangat besar, dengan keliling 3 atau 4 mil. Tanahnya ditutupi dengan batu bata hitam, dan banyak tempat yang berlubang. Di tengah lapangan, ada sebuah kolam, tetapi kolam itu sudah mengering. Di tengah kolam, ada sebuah benda putih. Tanpa memperhatikan objek itu dengan saksama, Longchen, Mo Xiaolang, dan Zhang Tai mendarat di tepi kotak hitam. Di luar kotak, terdapat rumah-rumah bobrok yang padat, yang membentang hingga kekejauhan. Bagian dalam gunung Tiewei mencakup sekitar 25 mil. Di reruntuhan ini, gravitasinya sangat kuat. Jika mereka terbang lebih tinggi dari 30 meter, kekuatan tempur mereka akan sangat terpengaruh. Mereka bahkan mungkin tidak bisa terbang dengan normal. Jika mereka ingin meninggalkan gunung Tiewei, mereka hanya bisa memanjat keluar dari dinding gunung. Jika mereka bertarung di reruntuhan, mereka mungkin harus bertarung di darat. Bagi mereka yang terbiasa bertarung di udara, itu mungkin sedikit memengaruhi mereka. Itu tergantung pada kemampuan beradaptasi mereka. Ketika mereka akhirnya mendarat, ketujuh tim itu melangkah maju. Long Chen dan dua orang lainnya berdiri bersama dan menatap yang lain dengan penuh permusuhan. Ketika mereka melihat bahwa yang datang adalah Mosya Olang, permusuhan mereka pun sirna. Long Chen tidak khawatir. Mereka semua datang ke sini untuk melarikan diri. Dia tidak percaya bahwa tujuh tim dapat menggertak tim Istana Naga Jahat dengan Mosya Olang. Jadi itu tim Istana Naga Jahat. Kaisar klan Serigala juga ada di antara mereka. Aku tidak menyangka mereka juga datang ke sini untuk melarikan diri. Tentu saja. Siapa yang bisa meramalkan bahwa peristiwa besar seperti itu akan terjadi di neraka abadi. Kurasa semua dua puluh tim yang masih hidup telah melarikan diri. Mereka yang tahu tentang Gunung Tiewei mungkin ada di sini. Mereka berdiskusi dengan suara pelan. Sementara mereka menilai Long Chen dan dua orang lainnya, Long Chen juga memperkirakan kekuatan tempur mereka. Dari tujuh tim ini, tiga berasal dari luar dua belas aliansi tertinggi. Mereka relatif lemah. Yang terkuat hanya berada di puncak level sembilan alam bela diri ilahi, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Empat tim lainnya berasal dari dua belas aliansi tertinggi. Di antara mereka, ada tiga tim dari Dunia Dewa Matahari, Reservoir Guntur Purba, dan Dunia Roh Yuan Kuno. Ada pun tim terakhir, tidak diragukan lagi yang terkuat. Itu juga merupakan tim dari keluarga utama Long Chen, Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Kelima tim Istana Kaisar Bela Diri Sejati ada di sini. Ada pun Sword Spirit Emperor Palace dan Desolate Emperor Palace, dua tim kuat, mereka tidak datang. Mereka berada jauh, atau mereka punya cara sendiri untuk bersembunyi. Di Istana Kaisar Bela Diri Sejati, ada empat pria dan satu wanita. Li Qi Yue, yang memiliki konflik dengan Long Chen, ada di antara mereka. Tentu saja, dia sangat tidak senang dengan Long Chen. Pada saat ini, ketika dia melihat Long Chen, dia sedikit marah. Namun, yang lain tidak bereaksi. Tampaknya ketidakpuasan Li Qi Yue terhadap Long Chen hanyalah pendapatnya sendiri. Long Chen berasal dari Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Dia bisa menjadi kuat dan mengintimidasi orang lain. Itu juga karena reputasi Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Ada pun tim yang tersisa, mereka berasal dari Desolate Ancient Lightning Pool. Setiap dari mereka adalah pria jangkung dan kekar, masing-masing dari mereka memiliki rune petir yang mengerikan terukir di tubuh mereka. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya berderak di sekitar tubuh mereka. Di antara mereka, ada seorang pria dengan mata setajam kilat. Kekuatannya diperkirakan telah mencapai Marsial Path Grid Circle. Dia adalah salah satu jenius teratas di Desolate Ancient Lightning Pool. Alam Dewa Matahari sedikit lebih lemah. Tim mereka berada di puncak alam Bela Diri Ilahi Tingkat Sembilan. Tidak ada yang menonjol. Mereka tidak seganas waduk guntur kuno. Alam Dewa Matahari dan alam Iblis Yin tertinggi adalah tetangga. Mereka terus-menerus bertarung, tetapi kekuatan mereka berada di dasar sembilan alam. Tim aneh lainnya adalah Ancient Yuan Spirit World. Dunia Roh Yuan Kuno diakui sebagai dunia terkuat selain dari tiga istana Kaisar yang agung. Mereka disebut Ras Roh. Penampilan Ras Roh sedikit berbeda dari ras manusia. Mereka umumnya lebih tampan dan ramping. Mereka tampak anggun dan segar. Jarang sekali menemukan orang yang jelek di Ras Roh. Selain itu, seni roh yang mereka kembangkan berbeda dari keterampilan pertempuran biasa. Itu adalah cabang keterampilan pertempuran yang dapat memanfaatkan kekuatan unsur alam. Itu memiliki daya mematikan yang mengerikan dan bahkan ada seni roh yang lebih misterius. Kelima pemuda dan pemudi dari Ras Roh di depan Yefutian semuanya adalah yang terbaik. Seniman Beladiri terkemuka juga berada di alam kesempurnaan agung jalur Beladiri. Dia tampan dan sulit untuk membedakan apakah dia seorang pria atau wanita. Dia memiliki rambut seputih salju dan kulitnya seputih batu giyok. Jari-jarinya ramping dan sangat menarik. Keempat lainnya memiliki rambut merah, kuning, biru, dan cian. Longchen melirik dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan tim-tim ini. Di antara mereka, tim Istana Kaisar Beladiri sejati tidak diragukan lagi adalah yang terkuat. Tidak ada keraguan tentang ini. Tiga Istana Kaisar besar selalu jauh di depan. Berikutnya adalah dunia Roh Yuan Kuno. Seni Roh mereka luar biasa. Ketiga adalah kolam guntur purba desolate. Kelima dari mereka seperti lima binatang guntur raksasa. Tubuh mereka mengandung sejumlah kekuatan yang menakutkan. Longchen menenangkan dirinya dan menatap mereka, tidak mau kalah. Orang-orang Istana Kaisar Beladiri sejati mengabaikan mereka dan berdiri bersama. Yang lain mengelilingi mereka dan menonton pertunjukan. Pada saat ini, pemimpin tim dunia Roh Yuan Kuno, yang memiliki rambut seputih salju dan setampan wanita, melangkah maju. Dia tersenyum dan berkata, Salam, saya Yuan Xiaosu dari dunia Roh Yuan Kuno. Suara pemimpin tim dunia Roh Yuan Kuno, Yuan Xiaosu, sangat elegan. Itu hanyalah mahakarya surga dan bumi. Tidak ada yang sanggup menghujatnya. Namun, Longchen tahu bahwa orang ini pastilah seorang pria. 1.352. Longchen tersenyum ketika mendengar kata-kata, Perjanjian Damai. Dia tahu bahwa tidak mudah untuk bergaul di sini. Dari 20 tim yang masuk, semuanya ada di sini untuk 3 hadiah. Mereka datang ke neraka abadi untuk bertarung dan saling merebut token emas. Dan sekarang, ada 8 tim di sini. Jika mereka dapat memperoleh semuanya, itu berarti kemenangan. Namun, semua orang sangat takut dengan tim lain, jadi mereka tidak berani bergerak. Ditambah lagi fakta bahwa ada banyak binatang buas di luar sana dan mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, tidak ada yang berani bertindak gegabuh untuk saat ini. Maka lahirlah Perjanjian Damai. Yuan Xiaozu tersenyum, matanya yang murni memancarkan cahaya yang ramah. Dia berkata dengan sangat ramah, apa yang disebut perjanjian itu dibuat oleh 7 tim sebelum kita. Di tempat ini di dalam Gunung Tiewei, tidak seorang pun diizinkan untuk saling menyerang, apalagi merebut token emas. Siapapun yang bergerak lebih dulu akan dihukum bersama oleh tim lain. Hukuman ini didasarkan pada tingkat cedera. Jika seseorang membunuh seseorang dan merebut token emas, maka tidak peduli siapapun itu, mereka akan diserang bersama oleh tim lain sampai mereka dibasmi. Perjanjian Damai ini sangat sederhana dan jelas. Bagaimanapun, mereka tidak bisa bertarung. Namun, Longchen mengerti bahwa perjanjian itu hanyalah perjanjian. Itu hanya kata-kata. Jika ada konflik nyata di kemudian hari, itu akan menjadi pertempuran yang kacau. Bagaimanapun, Longchen mengerti bahwa jika dia menganggapnya serius, dia akan kalah. Pada titik ini, Yuan Xiaozu bertanya, apa pendapat tim istana naga jahat? Longchen berkata, tentu saja, mereka akan berpartisipasi dan mematuhi aturan dengan ketat. Yuan Xiaozu tersenyum. Baguslah. Aku yakin Kapten Long adalah orang yang cerdas. Keruntuhan Gunung Tiewei dikabarkan telah ditinggalkan di sini bertahun-tahun yang lalu. Ketika digali ratusan ribu tahun yang lalu, terdapat total 78 artefak dao, serta esensi abadi dan teknik daois bawaan dari abad pertengahan yang terpelihara dengan baik. Itu adalah harta karun yang sangat besar. Namun, harta karun itu telah dicari. Selama puluhan ribu tahun terakhir, para pemburu harta karun telah menggali hampir tiga kaki ke dalam tanah. Dia tidak menyangka Gunung Tiewei menjadi tempat seperti itu. Setelah Yuan Xiaozu selesai berbicara, dia kembali ke timnya di dunia roh Yuan kuno. Semua orang mungkin baru berada di sini sebentar. Keruntuhan itu masih cukup mengerikan. Tidak ada yang berani berkeliaran. Setiap tim tetap dalam tim mereka sendiri dan saling berbisik. Long Chen, Mo Xiaolang, dan yang lainnya berjalan ke tengah Alun-Alun dan melihat-lihat di tepi kolam renang. Long Chen tidak berani bersantai karena dia tahu bahwa salah satu dari sepuluh Raja Hantu Agung pasti telah mengikuti mereka ke tempat ini. Alun-Alun ini adalah tempat yang bagus. Selama benda itu muncul, Long Chen akan dapat melihatnya dengan jelas. Ada banyak orang di sini, jadi dia merasa sedikit lebih aman. Tepat saat Long Chen hendak duduk, anggota tim Istana Kaisar Beladiri sejati mengikuti kapten mereka dan berdiri di belakang Long Chen dengan ekspresi serius di wajah mereka. Ketika semua orang melihat ini, mereka menjadi tegang. Tim dari Ancient Yuan Spirit World dan tim dari Ancient Thunder Reservoir bertemu dan saling memandang. Mereka tidak mengerti apa yang dilakukan tim dari True Martial Emperor Palace. Apakah mereka ingin melanggar aturan terlebih dahulu? Orang-orang dari Istana Kaisar Beladiri sejati semuanya agak sombong. Perjanjian damai dibuat oleh Yuan Xiaosu, tetapi kapten tim Istana Kaisar Beladiri sejati telah menyetujuinya. Kapten tim Istana Kaisar Beladiri sejati jelas merupakan tokoh berpengaruh di Istana Dewa Beladiri. Dia adalah salah satu eselon atas sejati Istana Kaisar Beladiri sejati. Statusnya jauh lebih tinggi daripada Han Yun-sing dan Namong Lai. Dia memenuhi syarat untuk menjadi tokoh tertinggi di Istana Kaisar Beladiri sejati di masa depan. Dia sudah sangat dekat dengan alam kesengsaraan Nirwana. Dibandingkan dengan kedua adiks, potensinya tidak terbatas. Orang seperti itu sekarang sedang menghadapi Longchen. Hanya bisa dikatakan bahwa kecepatan naik Longchen terlalu cepat. Dalam perjalanan ke neraka abadi ini, jajaran Istana Kaisar Beladiri sejati tidak lebih lemah dari Istana Kaisar Roh Pedang. Di antara mereka, ada tiga yang kecakapan bertarungnya mirip dengan Li Qiui. Namun, dikatakan bahwa mereka memiliki teknik kombinasi yang mengerikan yang dapat menahan seorang seniman Beladiri di tahap kesempurnaan Beladiri. Li Qiuiui tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat dia melawan Longchen. Kekuatan inti Tim Istana Kaisar Beladiri sejati, kunci kemenangan, adalah kapten mereka. Longchen telah melihatnya di medan Perang Polaris dan memiliki kesan yang mendalam tentangnya. Ini adalah seorang pria yang mengenakan jubah kekaisaran emas. Dia memiliki rambut hitam dan mata hitam, dan penampilannya sangat biasa. Dia tidak dapat dibandingkan dengan para pemuda dari Rasroh. Namun, dia memiliki temperamen seorang seniman Beladiri. Temperamen ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dibandingkan dengan Longchen. Nama Istana Kaisar Beladiri sejati menyeratkan bahwa mereka mengejar Dao Beladiri sejati. Longchen tampaknya melihat esensi dari kata, Beladiri sejati, pada pria ini. Dia tidak sombong atau gegabu, tenang dan kalem. Dia mengikuti kata hatinya dan menghadapi kesulitan secara langsung. Di mata pria ini, Longchen melihat temperamen seperti itu. Dia yakin bahwa orang ini pasti termasuk dalam tiga besar ahli generasi baru di Istana Kaisar Beladiri sejati. Dia adalah tokoh terkenal di Istana Dewa Beladiri. Jika Longchen tidak datang ke kota kekacauan Bintang 9 dan memilih untuk memasuki Istana Dewa Beladiri, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk berkembang seperti seni roh terbalik. Mungkin setahun kemudian, dia masih harus mengagumi ahli Beladiri sejati ini. Pada saat ini, dia berdiri di level yang sama dengan Longchen. Sebelum Longchen datang ke neraka abadi, dia telah mencari informasi tentang orang ini. Namanya adalah Huang Yu, dan dia berada di alam kesempurnaan Marsial Dao. Dia mengolah upacara agung Marsial Dao tertinggi dari Istana Kaisar Beladiri sejati, teknik pertempuran tanpa bentuk Beladiri sejati. Dia juga memiliki kemampuan ilahi yang misterius dan senjata Dao yang mengerikan. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa ia memiliki garis keturunan dari salah satu binatang suci kuno, Jade Kilin. Ia adalah keturunan langsung dari klan binatang suci. Binatang-binatang suci kuno, seperti Golden Crow, berbagai jenis burung Phoenix dan Kilin, semuanya terkubur dalam debu sejarah. Binatang-binatang suci bukanlah iblis, tetapi iblis bisa menjadi binatang suci. Dan garis keturunan binatang suci bisa dimiliki oleh iblis dan manusia. Misalnya, keluarga Su Phoenix Api Ungu yang pernah ditemui Longchen sebelumnya. Namun, Phoenix Api Ungu bukanlah binatang suci. Ia hanyalah salah satu keturunan sejati dari binatang suci. Burung ilahi Phoenix Langit yang pernah ditemui Longchen selama dinasti Petapa Wushu di wilayah Kerajaan Segudang juga memiliki jejak garis keturunan binatang ilahi. Huang Yu, di sisi lain, memiliki garis keturunan binatang suci kuno, Jade Kilin. Rumor mengatakan bahwa keturunan garis keturunan binatang suci kuno tidak kalah berbakat dari seniman bela diri naga biasa. Mereka setidaknya bisa melampaui naga biru, naga merah, dan garis keturunan naga suci tingkat rendah lainnya. Tentu saja, mereka masih jauh dari seniman bela diri naga seperti Wangchen, yang memiliki garis keturunan naga iblis Void Revinemen Realem. Tentu saja, ini hanya dalam hal bakat. Dalam aspek ini, Longchen pasti bisa mengalahkan mereka. Bakat dan kekuatan saat ini belum tentu sebanding. Garis keturunan, Jade Kilin milik Huang Yu sungguh menakjubkan. Jika bukan karena garis keturunan ini, dia tidak akan bisa masuk tiga besar istana dewa bela diri. Ada lebih dari 100 juta murid di istana kaisar bela diri sejati. Huang Yu adalah seseorang yang berdiri di atas masa. Temperamennya beberapa kali lebih tinggi daripada orang-orang seperti Lu Junyu dan Lu Jin. Bagaimanapun, dia jarang melihat emosi negatif di mata Longchen. Matanya bagaikan sepotong batu giyok putih, tanpa roh apapun. Pada saat ini, dia sedang melihat ke arah Mo Xiaolang. Longchen samar-samar tahu apa yang akan dia lakukan. Namaku Huang Yu. Sudah lama ku dengar bahwa kaisar ras iblis tak terkalahkan di alam kesengsaraan Nirvana. Aku berharap bisa bertanding denganmu. Huang Yu menangkupkan kedua tangannya dan menatap Mo Xiaolang tanpa ekspresi. Orang ini benar-benar temperamental. Dia langsung mengabaikan perjanjian damai Yuan Xiaosu. Namun, Huang Yu juga mengatakan bahwa itu hanya pertarungan, bukan perkelahian. Pihak lain menantangnya secara terbuka. Jika dia tidak setuju, dia akan kehilangan muka. Mo Xiaolang sebenarnya sangat bangga di dalam hatinya. Sebagai kaisar ras iblis, dia secara alami memiliki martabatnya sendiri. Namun, di hadapan Longchen, dia adalah orang yang berbeda. Xiaolang adalah orang yang sangat praktis. Tidak peduli bagaimana status dan kekuatannya berubah, dia tidak akan pernah melupakan saudara-saudaranya yang selalu bersamanya. Kali ini, dia juga menyerahkan keputusan kepada Longchen. Putuskan sendiri. Ikuti kata hatimu, kata Longchen dengan sungguh-sungguh. Jika itu adalah tantangan dari orang kecil, Longchen tidak akan peduli. Namun, Huang Yu berbeda. Mo Xiaolang mewakili generasi baru istana kaisar desolate yang terkuat di kota kekacauan bintang 9, dan Huang Yu mewakili istana kaisar bela diri sejati dalam menantangnya. Seorang jenius bela diri yang bermartabat seharusnya juga memiliki keyakinan ini. Perkataan Longchen sama saja dengan memberi Mo Xiaolang alasan untuk pamer. Dia tidak ragu-ragu dan langsung berkata, baiklah, ayo. Pada saat itu, Longchen merasakan hati Huang Yu memanas. Anggota lain dari tim istana kaisar bela diri sejati tidak berani meremehkan Mo Xiaolang. Mereka telah mencoba membujuk Huang Yu sebelumnya, tetapi tidak ada gunanya. Sekarang setelah Mo Xiaolang menyetujui tantangan itu, mereka hanya bisa mundur dan menyerahkan tempat ini kepada mereka. Tumbuhkan sedikit wajah. Longchen tertawa dan membawa Li Xuanji pergi. Apapun yang terjadi, dia tetap mendukung saudaranya. Mengenai istana kaisar bela diri sejati, meskipun itu adalah tempat yang bagus untuk tinggal, itu tidak dapat dibandingkan dengan saudaranya. Mengerti, kakak, Mo Xiaolang terkekeh. Yang lain sudah merasakan bahwa ini akan menjadi pertempuran yang mengejutkan. Mereka berdua bersemangat dan khawatir. Tim yang lebih lemah khawatir bahwa tim istana kaisar bela diri sejati dan tim istana naga jahat akan bentrok, dan kemudian perjanjian damai akan dilanggar. Mereka akan mati di luar, dan mereka juga akan mati di sini. Adapun tim kolam petir kuno yang sunyi dan dunia roh Yuan kuno, mereka memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Hanya Mo Xiaolang dan Huang Yu yang tersisa dalam radius 3 hingga 4 Li. Para jenius puncak dari tiga wilayah dan sembilan dunia berkumpul di sini. Pada saat ini, Longchen akhirnya mencapai puncak. Melihat Huang Yu di depan Mo Xiaolang, Huang Yu tidak bersikap seperti budak atau sombong, tidak sombong atau gegabuh. Bahkan saat menghadapi ahli terkenal seperti Mo Xiaolang, Huang Yu tetap tenang dan tidak gentar. Dia adalah seorang jenius bela diri sejati yang dibina oleh Istana Kaisar bela diri sejati. Longchen tahu bahwa tidak akan lama lagi sebelum dia memenuhi syarat untuk menghadapi ahli seperti itu. Kedua belah pihak belum bergerak, tetapi Medan Ki mulai melonjak. Menghadapi behemot pemakan matahari seperti Mo Xiaolang, Huang Yu tidak menunjukkan kelemahan apapun. Garis keturunan binatang suci kuno jade kilin terbangun, dan perlahan-lahan mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Berdengung 1353 Ketika Huang Yu bertarung dengan ganas, seluruh tubuhnya ditutupi dengan baju besi kilin seperti sisik naga. Sisik-sisik yang padat ini membuatnya merasa sangat mirip dengan Longchen ketika dia mengamuk. Namun, dibandingkan dengan pembunuhan berdarah dari naga spiritual berdarah kuno jauh, kilin jauh lebih elegan. Setiap sisik berkilau seperti batu giyok putih. Dikelilingi oleh sisik batu giyok putih, Huang Yu tampak seperti sepotong batu giyok berbentuk manusia, yang sangat halus dan tidak dapat dikaitkan dengan pembunuhan sama sekali. Bahkan kepalanya pun seluruhnya dikelilingi oleh sisik giyok putih. Matanya bagaikan giyok putih yang paling cemerlang, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Giyok kuning yang awalnya tampak biasa saja sebenarnya membuat orang merasa bahwa itu hanyalah mahakarya alam yang paling indah saat ini. Sebaliknya, penampilan tampan mosia olang berubah jauh lebih suram. Wujud manusia serigala adalah wujud terkuat kedua miliknya. Pada dasarnya, jika ia ingin melawan Huang Yu, ia setidaknya harus menggunakan wujud manusia serigala. Jika lawannya lebih kuat, mosia olang mungkin harus kembali ke wujud aslinya. Tubuh manusia serigala, otot-otot yang meledak-ledak, garis-garis tegas, dan niat bertarung yang intens, sungguh pemandangan yang patut untuk dilihat. Mereka berdua bukanlah orang yang mudah bicara omong kosong. Setelah bersiap, mereka langsung mulai bertarung. Long Chen dan yang lainnya menyadari bahwa jarak yang mereka tempuh tidaklah cukup. Karena tidak punya pilihan lain, mereka hanya bisa mundur sekali lagi. Mereka tahu bahwa beberapa orang telah memasuki kedalaman reruntuhan dan setidaknya berjarak lima atau enam kilometer dari mereka. Berdiri di atap bangunan yang sudah bobrok, Long Chen dan Li Suanji menyaksikan pertarungan sengit antara kedua orang kuat itu. Long Chen pertama kali memperhatikan material bangunan ini. Setelah mengetuknya dengan kuat, Long Chen menemukan bahwa struktur dan material bangunan ini sangat kuat. Bukan hanya bangunannya, tetapi semua yang ada di reruntuhan itu sangat kuat sehingga bahkan Long Chen tidak dapat menghancurkannya. Chen Feng mengeluarkan Scarlet Blood Desolation Stinger. Mengingat betapa tajamnya Scarlet Blood Desolation Stinger, sebenarnya dibutuhkan banyak tenaga untuk menusuk dinding. Jika itu adalah artefak Dao, bahkan jika melepaskan kekuatannya, mungkin tidak akan bisa melakukan apapun pada bangunan bobrok ini. Dari mana asal reruntuhan Gunung Tie Wei? Rahasia apa yang dimilikinya? Bagaimanapun juga, pertarungan antara Mosia Olang dan Huang Yu sudah dimulai. Long Chen menahan napas karena dia sangat menantikan pertarungan ini. Sosok hitam dan sosok Giyok Putih sedang bertarung di Alun-Alun. Pertarungan itu berangsur-angsur meningkat dari pertarungan yang paling biasa. Tidak diragukan lagi, tubuh Huang Yu sangat mengerikan, yang mendekati level Long Chen dan Mosia Olang. Selain itu, dia juga pandai dalam pertarungan jarak dekat. Sebagian besar teknik perang tanpa bentuk bela diri sejati adalah teknik pertarungan jarak dekat. Tentu saja, Mosia Olang adalah seorang iblis dan memiliki lebih dari seratus jenis roh abadi untuk memurnikan tubuhnya. Dia juga telah mengembangkan keterampilan pertempuran seratus suku yang paling berharga dari klan iblis. Berbicara tentang pertempuran jarak dekat, keterampilan pertempuran seratus suku adalah yang terbaik di dunia. Oleh karena itu, di awal pertempuran, Mosia Olang menekan lawannya dengan keterampilan tempurnya yang kuat. Satu-satunya kekurangannya adalah Mosia Olang hanya seorang dewa iblis kelas delapan. Oleh karena itu, ada kesenjangan antara kekuatan esensi iblisnya dan esensi ilahi lawannya. Pertarungan itu berangsur-angsur meningkat. Pada akhirnya, mereka berdua mulai beradu serangan yang lebih kuat. Namun, yang mengejutkan adalah betapapun mereka meningkatkan kekuatan tempur, mereka tidak dapat merusak reruntuhan itu sama sekali. Jika mereka berada di luar, bumi akan berguncang dan gunung-gunung akan berguncang. Bahkan iblis raksasa pun bisa menyebabkan tanah longsor, belum lagi mereka berdua. Namun, reruntuhan itu jelas dihancurkan oleh kekuatan eksternal. Siapa yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan kota aneh ini sejauh ini? Longchen yakin bahwa bahkan jika mereka menggunakan kekuatan terkuat mereka, itu hanya akan cukup untuk membuat penyok kecil di tembok. Keduanya bertarung dengan sengit di alun-alun. Momentumnya hebat, tetapi bahkan lantai hitam alun-alun tidak rusak. Pertarungan tingkat tinggi ini membuat darah orang-orang mendidih. Kecepatan mereka berdua, kekuatan tubuh mereka, dan ketajaman serangan mereka sungguh membuka mata. Aku tidak menyangka garis keturunan jade kilin begitu kuat. Longchen diam-diam terdiam. Baru saja, Huang Yu telah menggunakan kekuatan mistis. Kekuatan serangannya cukup mengerikan. Longchen bahkan melihat wujud asli jade kilin kuno. Hanya saja serangan itu ditelan oleh Mos Yaolang dengan teknik menelan bulan, lalu melakukan serangan balik. Tiga kekuatan mistik Mos Yaolang adalah menyerang, bertahan, dan mendukung. Dewa pembakar 10 ribu api adalah untuk menyerang, teknik menelan bulan adalah untuk bertahan dan menyerang, dan meskipun formasi tungku langit dan bumi adalah untuk mendukung dan bukan untuk menyerang langsung, kekuatan serangannya jauh lebih kuat daripada dewa pembakar 10 ribu api. Boom, boom, boom. Sosok hitam dan sosok diok putih itu beradu lagi dan lagi, membuat semua orang gemetar ketakutan. Orang-orang di dunia roh yuan kuno semuanya menunjukkan rasa takut yang mendalam terhadap kedua ahli ini. Jika mereka ingin mendominasi, dua rintangan terbesar adalah Huang Yu dan Mos Yaolang. Kedua pakar ini hanya dapat digambarkan sebagai bakat yang tak tertandingi. Pembentukan tungku langit dan bumi, akhirnya, pada saat ini, Mos Yaolang menggunakan kekuatan gaib ini. Dalam sekejap, miliaran api yang mengerikan melonjak dari tubuhnya, dan formasi warna-warni menutupi tanah reruntuhan. Miliaran api tiba-tiba muncul, membentuk tungku besar yang menjebak Mos Yaolang dan lawannya di dalamnya, melebur mereka dengan api. Tepi formasi tungku langit dan bumi berada tepat di depan Long Chen. Berdiri di posisi ini, dia masih merasakan sakit yang tajam di kulitnya. Tak perlu dikatakan, Li Suanji merasakannya. Long Chen buru-buru membawanya kembali menjauh, dan baru saat itulah dia merasa lebih baik. Terima kasih, Li Suanji menundukkan kepalanya dan berkata lembut sambil menarik kembali tangannya yang dipegang Long Chen. Kamu memperlakukanku seperti orang luar. Long Chen tertawa dan terus memperhatikan pertarungan Mos Yaolang. Seperti yang diharapkan dari seorang murid jenius dari Istana Kaisar Beladiri Sejati, Xiao Lang bahkan menggunakan jurus ini. Di bawah tungku langit dan bumi, semuanya menjadi kabur. Bahkan Long Chen tidak dapat melihat situasi pertarungan mereka. Dia hanya tahu bahwa Huang Yu berada di formasi tungku langit dan bumi. Jika dia tidak mengalahkan Mos Yaolang secepat mungkin, dia pasti akan dilebur hidup-hidup. Seperti yang diharapkan, serangan yang dilepaskan Huang Yu selanjutnya jauh lebih mengerikan. Sinar cahaya berwarna giyok menyelimuti area tersebut. Kehendak jalan agung Zen Wu terungkap, dan aura seni Beladiri yang gigih merasuki matriks tungku dunia. Suara benturan yang mengerikan terdengar tanpa henti, begitu kerasnya sehingga bahkan orang tuli pun dapat mendengarnya. Long Chen memperkirakan bahwa saat ini, dia seharusnya tidak sebanding dengan kedua ahli ini. Pada saat ini, Huang Yu bagaikan Dewa Beladiri sejati. Aura Beladirinya telah mencapai kesempurnaan, dan ia dapat menghancurkan ruang dengan lambayan tangannya. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh cahaya putih seperti giyok, dan ia dapat terhindar dari terbakar oleh sepuluh ribu jenis api tersebut. Namun, itu hanya sampai batas tertentu. Rekan Mos Yaolang ditungku langit dan bumi tidak semudah itu untuk dilawan. Weng! Setiap kali mereka beradu, gelombang suara yang besar akan bergerak ke arah luar. Beberapa seniman Beladiri tidak punya pilihan selain mundur dan berdiri lebih jauh untuk menyaksikan pertarungan. Ledakan! Tidak diketahui siapa yang melancarkan serangan, tetapi seluruh alun-alun akhirnya bergetar. Mengaum! Di antara langit dan bumi, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, membentuk seekor binatang raksasa putih yang samar-samar di dalam formasi tungku langit dan bumi. Binatang raksasa itu memiliki kekuatan untuk mengendalikan langit dan bumi. Binatang itu berada tinggi di langit, dan dengan suara keras, ia menghantamkan cakarnya ke arah Mo Xiaolang. Bang! 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 Kecepatan Mo Xiaolang sangat cepat, dan dia mengubah posisinya di bawah cakar binatang raksasa itu. Pada saat ini, bayangan hitam kabur itu meluas, dan bentuk kehidupan yang mengerikan lahir di dalam formasi tungku langit dan bumi. Semua orang merasakan ketakutan yang dalam di hati mereka, dan bahkan Long Chen pun terkejut. Mungkinkah ini kekuatan tubuh utama Mo Xiaolang? Bayangan hitam itu bergerak secepat kilat dan menggigit leher kilin biok putih, menekannya ke tanah. Api hitam dan dingin menyembur keluar dari mulutnya, dan kilin biok putih mengeluarkan serangkaian teriakan menyedihkan saat auranya semakin melemah. Ledakan! Formasi tungku langit dan bumi tersebar. Mo Xiaolang kembali ke wujud manusianya dan melayang tiga meter di udara. Rambut hitam panjangnya berkibar tertiup angin, sementara Huang Yu setengah berlutut di tanah. Wajahnya pucat, dan baju besi kilin biok putih telah terlihat jelas hanya dengan sekali pandang. Huang Yu perlahan berdiri dan bergoyang sedikit. Baru kemudian sepasang mata geok putihnya menatap Mo Xiaolang. Ada ekspresi kekaguman di matanya saat dia berkata, seperti yang diharapkan dari murid kaisar ras iblis. Kecakapan tempurmu bukanlah sesuatu yang dapat ku tandingi. Mengagumkan, mengagumkan. Mo Xiaolang berkata dengan serius, Tuan, Anda juga cukup hebat. Saya hanya menang sedikit. Huang Yu tahu dalam hatinya bahwa Mo Xiaolang tidak diuntungkan dalam hal esensi iblis. Namun, dia terlalu kuat dalam aspek lain, dan dia dapat sepenuhnya menutupi kelemahannya itu. Tiga kemampuan bawaan yang hebat, terlalu sulit bagi manusia untuk menolaknya. Tentu saja, apa yang dikatakan Mo Xiaolang adalah kebenaran. Ini adalah lawan terkuat yang pernah dihadapinya sejauh ini. Mo Xiaolang bahkan telah menggunakan kartu trufnya pada akhirnya. Untungnya, dia berhasil mengalahkan Mo Xiaolang. Setelah pertarungan mereka, yang lain hanya berani mengepung mereka. Mereka gemetar ketakutan saat melihat mereka dengan ekspresi yang rumit. Huang Yu dari Istana Kaisar Beladiri Sejati dikalahkan sedikit. Ini berarti Mo Xiaolang adalah ahli terkuat di sini, dan ini menyebabkan ekspresi anggota Istana Kaisar Beladiri Sejati menjadi jelek. Ayo pergi. Huang Yu sangat berpikiran terbuka. Dia adalah orang pertama yang meninggalkan alun-alun dan memasuki reruntuhan misterius Gunung Tiewei. Longchen dan Mo Xiaolang bertemu. Melihat Longchen, Mo Xiaolang tersenyum pahit dan berkata, sepertinya para jenius dari Istana Kaisar Beladiri Sejati tidak bisa diremehkan. Tadi, aku hampir terluka. Jika aku tidak mengerahkan seluruh kekuatanku, aku tidak akan bisa mengalahkannya. Kurasa Lingqiao dari Istana Kaisar Roh Pedang juga berada di level yang sama. Tidak perlu menyebutkan Raja Kera Besar Emas Ungu dan Ras Kunpeng dari Istana Kaisar yang sunyi. Huang Yu, Mo Xiaolang, Lingqiao, dan dua orang dari Ras Iblis adalah lima ahli terkuat di antara dua puluh tim. Longchen masih sedikit lebih lemah dari mereka. Sudah tidak buruk. Mari kita pulihkan dulu. Longchen menyarankan. Pertarungan ini telah menyebabkan Mo Xiaolang menghabiskan banyak energi. Longchen sangat gugup dalam hatinya karena hantu yang tak terkalahkan itu pasti ada di dekatnya. 1354 Setelah tinggal di Alun-Alun selama sekitar tiga hari, tim lainnya tidak dapat tinggal lebih lama lagi. Mereka mulai berkeliling di sekitar reruntuhan Gunung Tiewei. Tim Istana Kaisar Beladiri Sejati tidak kembali. Tidak lama kemudian, alam Roh Yuan Kuno, kolam Guntur Kuno, dan alam Dewa Matahari berangsur-angsur pergi. Akhirnya, hanya tersisa satu tim. Di tim itu, seorang pria gemuk-gemetar saat berjalan di depan Longchen dan yang lainnya. Dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata, Erem, aku Yang Yang. Aku di sini untuk mengingatkanmu tentang sesuatu. Ada apa? Tanya Longchen. Pria gendut besar ini sangat tinggi dan besar. Kalau saja wajahnya tidak garang, dia mungkin akan terlihat sangat imut. Tubuhnya terlihat seperti gendut, tetapi sebenarnya semua ototnya. Dia mungkin mempelajari seni bela diri khusus agar terlihat seperti ini. Yang Yang berkata, Meskipun ada perjanjian damai, aku tahu bahwa orang-orang dari alam Rohyuan kuno dan Waduk Guntur kuno yang sunyi telah berkumpul bersama secara diam-diam. Mereka datang ke sini bersama-sama. Tim Alam Dewa Matahari tampaknya telah bergabung dengan dua tim lainnya. Aku rasa ketika saatnya tiba, mereka tidak akan peduli dengan perjanjian damai. Ketika saatnya tiba, mereka akan bergabung. Terima kasih. Aku mengerti. Longchen mengangguk sambil tersenyum. Sebenarnya, dia tahu apa yang akan dikatakan orang ini selanjutnya. Saya. Saya ingin bertanya apakah tim Istana Naga Jahat bersedia bekerja sama dengan kami. Oh, tidak. Biarkan kami mengikuti Anda dan membantu Anda. Jika kami memikirkannya dengan matang, kami dapat memberikan medali emas itu kepada Anda, kata Yang Yang dengan cemas. Jika Yang lemah datang ke sini dan menghadapi hal sebesar itu, kemungkinan besar mereka akan mati. Longchen tidak akan bersikap baik kepada orang asing. Setiap orang memiliki nasibnya sendiri dan harus membayar harga atas pilihan mereka sendiri. Selain itu, sangat tidak nyaman baginya untuk bergerak bersama kelima orang ini. Karena itu, dia dengan tegas menolak, maaf. Kami terbiasa sendirian. Kami tidak suka orang mengikuti di belakang kami. Yang Yang memasang ekspresi tak berdaya dan berkata, tidak bisakah kita anggap saja memiliki beberapa bawahan. Kita benar-benar menyesal bergabung dalam permainan pembunuhan ini. Kau boleh pergi. Suara Longchen berubah sedikit lebih dingin. Uh, baiklah. Yang Yang hanya bisa menggerakkan tubuhnya dan menatap yang lain tanpa daya. Kemudian, mereka meninggalkan Alun-Alun bersama. Jika mereka tetap tinggal di Alun-Alun, mereka mungkin juga menemukan tempat tersembunyi untuk bersembunyi. Apapun yang terjadi, mereka tidak dapat menggunakan kesadaran spiritual mereka di reruntuhan Gunung Tiewei. Masing-masing dari mereka hampir buta. Bangunan-bangunan di sini sangat keras dan sangat kokoh. Jika mereka dapat menemukan tempat berlindung, mereka akan sangat aman. Sekarang, hanya tim Longchen yang tersisa di Alun-Alun. Ayo jalan-jalan juga, usul Longchen. Lagi pula, tidak ada satupun tim yang ada di Alun-Alun. Tepat saat dia hendak pergi, Longchen tiba-tiba teringat sesuatu. Dia berbalik dan melihat ke arah kolam di tengah Alun-Alun. Ada sesuatu yang aneh di kolam itu. Longchen tidak menyadarinya sebelumnya, tetapi sekarang setelah dia melihatnya, dia menuju ke tengah kolam. Ketiganya berdiri berdampingan di depan benda putih itu. Ini adalah kerangka putih bersih. Kerangka itu sangat lengkap. Kerangka itu berdiri di tengah kolam dengan tangan disilangkan di depan dada, seolah-olah sedang memeluk sesuatu. Kerangka itu mengangkat kepalanya dan sepasang mata kosong menatap ke arah tertentu di langit. Kerangka ini seharusnya bukan mayat, tetapi patung yang terbuat dari bahan aneh. Longchen melangkah maju dan mencubitnya beberapa kali dengan lembut. Dia menemukan bahwa bahan kerangka ini juga sangat mengerikan. Apapun yang tidak berubah dalam diagram tungku langit dan bumi milik Mosya Olang jelas bukan hal biasa. Sungguh aneh, Li Suanji juga merasakannya dan berkata dengan lembut. Mosya Olang mengetuk kiri dan kanan dan berkata, tidak apa-apa. Semuanya di sini sangat sulit. Jika ada rahasia, pasti sudah terbongkar sejak lama. Longchen merasa kata-kata siaolang masuk akal. Itu hanya patung kerangka giyok putih. Setelah mengikuti kerangka itu selama satu putaran, dia tiba-tiba menyadari bahwa kerangka itu sedang melihat ke arah tertentu. Mengikuti tatapannya, Longchen mendongak. Ke arah yang dilihat kerangka itu, ada awan hitam paling tebal di langit. Lapisan awan itu menumpuk, hampir menekan tanah. Ayo, kakak. Ayo masuk ke reruntuhan dan lihat-lihat. Siapa tahu, kita mungkin bisa menemukan beberapa harta karun. Haha, setelah bertahun-tahun, ku dengar masih ada harta karun yang belum diambil, kata Mosya Olang dari samping. Longchen tidak berpikir terlalu banyak dan meninggalkan kerangka giyok putih aneh ini. Ke arah yang dilihat kerangka giyok putih itu, awan-awan bergemuruh seperti binatang buas yang besar. Ketiganya berkeliaran di sekitar reruntuhan. Rumah-rumah di sini sangat tinggi dan pada dasarnya sudah bobrok. Jelas sekali bahwa rumah-rumah itu telah dihancurkan dengan paksa. Banyak tempat bahkan memiliki bekas kepalan tangan yang dalam. Seberapa ahli bela dirinya hingga dia mampu melakukan hal ini. Seharusnya dia adalah seorang seniman bela diri kuno. Seniman bela diri di abad pertengahan jauh lebih kuat daripada yang sekarang, kata Mosya Olang. Setelah mengembara cukup lama, selain menemukan bahwa tempat ini sangat rumit, seperti labirin, tidak ada yang aneh. Longchen memiliki teknik mata roh, sehingga ia dapat dengan mudah memahami posisi orang lain. Tidak jauh dari sana, ada tim kecil milik Yang Yang. Setelah mengembara cukup lama, dia tidak menyangka akan bertemu dengan mereka. Mereka juga menemukan Longchen. Seketika, wajah mereka penuh dengan senyuman saat mereka berjalan menuju Longchen. Kebetulan sekali, kita baru saja berpisah. Aku tidak menyangka akan bertemu kalian lagi di sini. Wajah Yang Yang penuh dengan senyum saat kedua matanya yang kecil menyipit. Takdirlah yang mempertemukan mereka. Longchen bukanlah orang yang tidak berperasaan. Ia tersenyum dan berkata, ya, sungguh kebetulan. Kalian juga di sini untuk melihat apakah ada harta karun. Yang Yang tersenyum dan berkata, itu wajar saja. Runtuhan kuno adalah tempat yang aneh. Bahkan di tempat-tempat yang telah digalis sedalam tiga kaki, mungkin ada harta karun yang muncul. Jadi, kami datang untuk mencoba keberuntungan kami. Longchen mengerti. Sepertinya mereka tahu banyak tentang gunung Tiewe ini. Longchen terus bertanya, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang gunung Tiewe ini? Yang Yang sangat gembira. Selama pihak lain memiliki pertanyaan, dia bisa tinggal bersama mereka. Keamanannya juga terjamin untuk waktu yang singkat. Dia tidak perlu mencari tempat untuk bersembunyi. Dia segera berkata, tentu saja, saya pernah datang ke sini sebelumnya. Saya bahkan pernah mempelajari gunung Tiewe ini. Berbicara tentang ini, Yang Yang sangat bersemangat. Namun, pada saat ini, wajahnya membeku sejenak. Dia menunjuk ke belakang Longchen dan berkata, apakah dia dari timur? Longchen tiba-tiba merasakan hawa dingin di tulang belakangnya. Pada saat kritis ini, dia tiba-tiba memeluk Mosya Olang dan Li Suanji dan mendorong mereka ke dinding. Dia berdiri di depan mereka dan mengerahkan kekuatan nirvananya untuk mengepung mereka bertiga. Pada saat yang sama, dia melihat ke arah yang ditunjuk Yang Yang. Pada saat itu, Longchen benar-benar ketakutan setengah mati. Dia tidak tahu kapan, tetapi salah satu dari sepuluh raja hantu agung berdiri sepuluh meter di belakang mereka. Baju zirahnya yang compang kemping bergoyang pelan, dan ada beberapa rantai besi di tanah. Kepalanya benar-benar tersembunyi dalam kegelapan baju zirah itu, dan bau tengik memenuhi udara. Ah! Yang Yang menjerit ketakutan. Dia tidak melihat dengan jelas sosok orang itu. Setelah Longchen dan dua orang lainnya menghindar, dia akhirnya melihat sosok salah satu dari sepuluh raja hantu agung. Apa yang dilihatnya membuatnya sangat ketakutan. Dia sudah lama berada di kota kekacauan Bintang Sembilan, jadi tentu saja dia tahu tentang legenda sepuluh raja hantu agung. Mereka adalah hantu yang akan membunuh siapapun yang bertemu dengan mereka. Dan orang yang muncul entah dari mana ini, bukankah dia terlihat seperti salah satu dari sepuluh raja hantu agung. Hantu itu muncul diam-diam di belakang Longchen, dan mereka semua ketakutan. Bukan hanya Yang Yang, yang lainnya juga berteriak dan berhamburan. Namun, mereka merasa sangat takut sehingga kaki mereka gemetar. Mereka tidak dapat mengerahkan kecepatan mereka. Beberapa teriakan yang menggetarkan bumi memecah keheningan reruntuhan Gunung Tiewei. Beberapa tim bergegas ke arah ini untuk melihat apa yang terjadi. Ini adalah momen yang paling sensitif. Sedikit gerakan dapat menentukan banyak hal. Itu adalah benda hantu lagi. Mereka seperti belatung yang menempel pada tulang. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak bisa menyingkirkannya. Longchen memiliki kekuatan nirvana, jadi itu tidak masalah. Namun, jika Mosya Olang dan Li Suanji tersentuh oleh mereka, tingkat kematian mereka akan sangat tinggi. Longchen jelas ingat bahwa dia bisa melukai Mosya Olang dengan ayunan rantai biasa. Di bawah tatapan waspada Longchen, makhluk hantu itu mengeluarkan beberapa suara aneh, seolah-olah sedang mengunyah sesuatu. Makhluk itu melihat ke arah Longchen dengan ketakutan, lalu menoleh ke arah yang lain yang hendak melarikan diri. Mendesis. Dengan suara gemuruh yang keras, tubuh mereka yang seperti mayat akhirnya menghilang di depan mata Longchen. Beberapa teriakan yang menggetarkan bumi terdengar, dan kelima seniman bela diri itu jatuh ke tanah di depan Longchen satu demi satu. Wajah mereka masing-masing pucat, dan sebuah lubang abu-abu kecil telah muncul di antara alis mereka. Jelas bahwa rantai telah menembus mereka dan mengaitkan jiwa mereka. Lima orang telah berubah menjadi lima mayat dalam waktu singkat. Makhluk hantu itu menatap Longchen dengan enggan sebelum menghilang lagi. Longchen ketakutan setengah mati. Ketika dia menoleh ke belakang, dia mendapati mosia olang dan Li Suanji juga pucat karena ketakutan. Jika bukan karena perlindungan Longchen, mereka mungkin akan menjadi salah satu dari mereka. Walau makhluk hantu itu telah pergi, ia masih menjadi masalah bagi mereka seperti bayangan. Mereka semua mati. Suara Li Suanji bergetar. Wajahnya yang cantik dan lembut sedikit pucat saat ini. Belum lagi dia, bahkan seseorang sekuat mosia olang pun dipenuhi rasa takut yang tak kunjung hilang saat ini. Tidak ada yang bisa aku lakukan. Aku tidak bisa melindungi begitu banyak orang. Longchen hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Dia tidak bisa melindungi begitu banyak orang dalam waktu sesingkat itu. Dalam jangkauan teknik mata jiwa, beberapa tim bergegas mendekat. Mereka tidak jauh, dan insiden sebesar itu telah menggugah hati semua orang yang sensitif. Longchen tiba-tiba mendapat firasat buruk. Masalah mungkin akan datang. Memang, begitu Longchen mengatakan itu, Yuan Xiaozu dan yang lainnya dari Ancient Yuan Spirit Domain, Desolate Ancient Thunder Reservoir, Solar Secret Realm, dan dua tim lainnya mendekat dari segala arah. Ketika mereka melihat bahwa Longchen dan yang lainnya masih berdiri, sementara orang-orang di depan mereka sudah mati dan tergeletak di tanah, ekspresi mereka berubah. Adegan ini membuat orang-orang berpikir bahwa tim Istana Naga Jahat telah membunuh mereka. Hanya tim Istana Naga Jahat yang memiliki kekuatan untuk membunuh salah satu tim dalam waktu yang singkat. Tim Istana Kaisar bela diri sejati mendengar keributan itu dan datang. Namun, mereka tidak mendekat. Sebaliknya, mereka berdiri di atap sejauh satu kilometer dan mengamati keributan itu. Dengan harga diri mereka, mereka tidak mau tinggal bersama yang lain. Semua orang melihat kelima orang yang tergeletak di tanah. Sungguh mengerikan untuk dilihat. Kemudian, mereka melihat ke arah tim Istana Naga Jahat dengan marah. Banyak orang mulai berteriak. Apa yang terjadi? Mereka benar-benar membunuh mereka. Bukankah kita sudah membuat perjanjian damai? Apakah perjanjian damai itu omong kosong? Kita sudah sepakat sebelumnya bahwa siapapun yang bergerak akan bergabung dengan tim lain untuk membunuh siapapun yang bergerak. Situasinya sudah sangat jelas sekarang. Apa yang kalian semua tunggu? Bahkan orang-orang dari Ancient Yuan Spirit World dan Desolate Ancient Thunder Reservoir pun tampak muram. Pemimpin tim Ancient Yuan Spirit World, Yuan Xiauzu, melangkah maju. Ekspresi ramahnya berubah serius saat ia bertanya, bisakah kalian semua memberi kami penjelasan? Mengapa kalian membunuh mereka? Apa permusuhan mereka dengan kalian bertiga? Setelah berkata demikian, dia mengganti topik pembicaraan dan mengungkapkan niat membunuhnya. Jika kalian bertiga menutup mata terhadap perjanjian damai, maka kami harus memenuhi kesepakatan sebelumnya dan bergandengan tangan untuk menghukum kalian bertiga. Ada enam tim yang hadir. Tim Istana Kaisar Beladiri Sejati juga telah menyetujui perjanjian damai. Jika mereka juga setuju untuk membunuh tim Istana Naga Jahat, maka tim Long Chen tidak akan dapat melarikan diri. Yang lain juga maju dan menatap tim Long Chen dengan niat membunuh, terutama yang lebih lemah. Mereka selalu hidup dalam ketakutan, tetapi tim Istana Naga Jahat telah membuat presiden dengan membunuh mereka terlebih dahulu. Long Chen tidak berniat untuk terlibat dengan mereka. Dia berkata, perhatikan baik-baik luka mereka. Jangan menuduh orang lain tanpa mengetahui apapun. Siapa yang bilang kita membunuh mereka? Semua orang merasa ragu. Mereka segera berbalik dan melihat luka-luka kelima orang itu. Saat ini, luka didahi mereka telah melebar dan secara bertahap mengubah kepala mereka menjadi cairan abu-abu. Mayat mereka mulai mencair. Yuan Xiaozu dari Ancient Yuan Spirit Domain menyipitkan matanya dan berkata, kami belum pernah melihat metode semacam ini sebelumnya, jadi kami tidak tahu siapa yang melakukannya. Tapi lelucon macam apa ini? Hanya ada tujuh orang di sini. Saat kami tiba, kalian semua tinggal di sini. Siapa lagi yang melakukannya? Begitu juga yang lainnya. Tidak bisakah kalian berpikir jernih? Bukankah dia masih memegang token emas? Jika kita ingin membunuhnya, apakah kita masih akan menunggu kalian menangkap kita? Long Chen menatap mereka dengan jijik. Hal ini terutama berlaku untuk Yuan Xiaozu. Awalnya, dia baik, tetapi sekarang dia jelas mengambil kesempatan untuk menargetkan kelompok Long Chen. Semua orang mulai membuat keributan. Yuan Xiaozu membuka tangannya dan menghentikan semua orang untuk berbicara. Wajahnya yang tampan tampak sangat serius saat dia berkata, semuanya, tenanglah. Dengarkan penjelasannya. Kalian mengatakan bahwa kalian bukanlah pelakunya, tetapi karena kalian datang lebih dulu ke sini, kalian pasti telah melihat siapa pelakunya. Kalian ingin mengatakan bahwa ada orang lain di reruntuhan itu. Long Chen merasa sombong di dalam hatinya dan tidak mau repot-repot berkata lebih banyak lagi. Dia berkata, kamu akan segera tahu apakah ada orang lain atau tidak. Long Chen tidak peduli untuk memperhatikan mereka. Tepat saat dia hendak pergi, orang-orang dari Ancient Yuan Spirit Domain dan desolate Ancient Thunder Pool menghalangi jalannya dan berkata dengan dingin, masalah hari ini tidak dijelaskan dengan jelas. Tidak seorang pun diizinkan pergi kecuali kamu berani menghadapi enam tim kami sendirian. Long Chen, orang-orang tidak mungkin sesombong kamu. Katakan padaku, siapa yang melakukannya? Kedua belah pihak saling berhadapan dan bau mesiu sangat kuat. Wajah cantik Li Suanji tampak dingin saat dia berkata, salah satu dari sepuluh raja hantu besar. Dia berwujud manusia, mengenakan baju besi compang kemping dan ada rantai besi di tubuhnya. Mereka mati karena rantai besi menembus ruang di antara alis mereka. Mendengar perkataan Li Suanji, semua orang tiba-tiba merasa merinding. Melihat kelima mayat itu, sangat mirip dengan apa yang digambarkan Li Suanji. Mereka juga tahu tentang sepuluh raja hantu besar, tetapi itu hampir menjadi legenda. Semua orang bimbang antara percaya dan tidak percaya. Mereka takut dan memilih untuk tidak mempercayainya. Bagaimanapun, itu adalah legenda dan belum tentu ada. Namun sekarang setelah ras hantu memberontak, sangat wajar jika sepuluh raja hantu besar muncul. Pada saat ini, Huang Yu dari Istana Kaisar bela diri sejati berbicara. Dia berkata, semuanya, berhati-hatilah. Jika sepuluh raja hantu agung benar-benar datang keruntuhan gunung Tiewei, semua orang akan mati. Kami tidak akan menemanimu lagi. Jelas, tim Istana Kaisar bela diri sejati mempercayai apa yang dikatakan Longchen. Yang lainnya saling berpandangan, tidak tahu apakah harus mempercayainya atau tidak. Jika sepuluh raja hantu besar benar-benar datang, kita harus bergegas dan bersembunyi. Iya, kita tidak bisa mempertaruhkan nyawa kita di sini. Melihat kelima mayat di tanah, semua orang merasakan darah mereka membeku. Orang-orang dari Ancient Yuan Spirit World dan Ancient Desolate Thunder Pool saling memandang dan berkomunikasi dengan mata mereka. Tim True Martial Emperor Palace sudah pergi. Mereka harus membayar harga untuk berhadapan dengan Tim Evil Dragon Palace. Sekarang bukan saat yang tepat untuk bertarung. Oleh karena itu, Yuan Xiaozu berkata, bagaimanapun, kita tidak bisa keluar dari sini. Aku ingin melihat apakah sepuluh raja hantu agung benar-benar ada di sini. Jika kita tidak melihat mereka dalam tiga hari, tim yang seharusnya dinilai akan tetap dinilai. Tidak peduli apapun, untuk menghindari kekacauan, kita harus mematuhi aturan dengan ketat. Sekarang semua orang telah jatuh di sini, kita harus saling membantu daripada memikirkan harta karun itu. Semua orang yakin dan setuju dengan Yuan Xiaozu. Lalu bagaimana dengan token emasmu? Tiba-tiba, seorang seniman bela diri dari dunia ilahi matahari bertanya. Yuan Xiaozu melirik mayat itu dan berkata, siapapun yang membunuh mereka akan mengambil tokennya. Bagaimanapun, itu bukan tim dunia roh Yuan kuno. Setelah mengatakan itu, mereka menatap Longchen dengan saksama. Sekelompok pemuda dan pemudi tampan itu berbalik dan pergi dengan arogan. Kelima pria dari Ancient Desolate Thunderpool menepuk dada mereka dan berkata, orang-orang itu tidak terbunuh oleh Ancient Desolate Thunderpool. Semuanya, silakan maju. Setelah mengatakan itu, mereka pun pergi. Longchen mencibir dalam hatinya. Ia berpikir, ekor rubah akhirnya terlihat. Kau tidak akan mengambil token emas itu sekarang. Kau hanya akan mengambilnya setelah semua tim dihancurkan. Tim istana naga jahat mengikuti Longchen dan pergi juga. Tiga tim yang tersisa saling memandang. Salah satu seniman bela diri dari Dunia Dewa Matahari berkata, Saudara-saudara, ayo pergi. Ini tidak ada hubungannya dengan kita. Karena Dunia Dewa Matahari telah pergi, dua tim yang tersisa tidak berani mengambil token emas. Mereka bergegas pergi. Ketika kelima mayat berubah menjadi cairan, token emas ditinggalkan begitu saja. Satu jam kemudian, seorang seniman bela diri dari Dunia Dewa Matahari bergegas mendekat. Dia melihat ke kiri dan ke kanan. Setelah memastikan tidak ada seorang pun di sekitar, dia buru-buru mengambil token dan melarikan diri. Di dalam kegelapan, orang-orang dari dunia Rohyuan Kuno dan Kolam Guntur Kuno yang sunyi tertawa. Tim Istana Kaisar Beladiri Sejati dan Istana Naga Jahat sama-sama memiliki ahli puncak. Meskipun kita tidak lemah, kita akan sangat lemah jika melawan mereka. Sepertinya kita hanya bisa menghadapi mereka satu per satu. Tim Istana Kaisar Beladiri Sejati telah memasuki kedalaman reruntuhan. Mari kita hadapi Tim Istana Naga Jahat terlebih dahulu. Selama kita dapat menjebak Mosya Olang dan membunuh dua lainnya terlebih dahulu. Tidak akan ada masalah. Benar. Total ada enam token. Setiap tim akan mengambil tiga. Kita akan bekerja sama sampai akhir. Pokoknya, ada tiga harta karun. Delapan tim berkumpul di sini. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Benar. Sepuluh Raja Hantu Agung yang disebutkan Long Chen dan yang lainnya. Kau benar-benar percaya itu? Karena kemunculan sepuluh Raja Hantu Agung, Long Chen memutuskan untuk mencari tempat untuk menetap terlebih dahulu. Kelihatannya Alun-Alun adalah tempat terbaik. Itu karena tempatnya luas dan tidak akan memberi kesempatan bagi makhluk hantu itu untuk menyerang. Makhluk hantu itu sangat aneh. Selama ini, ia telah mengikuti Long Chen, tetapi tidak pernah menyergap tim Long Chen. Setiap kali, ia semakin membuat mereka takut. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya. Setelah kembali ke Alun-Alun, tim Long Chen hendak mencari sudut untuk bersembunyi. Tiba-tiba, dia melihat sesuatu di tangan kerangka putih di tengah kolam yang mengering. Aura benda itu terlalu jelas. Benda itu tidak bisa disembunyikan dari Long Chen. Karena itu adalah aura naga. Tanpa berkata apa-apa, Long Chen memimpin dua orang lainnya ke arah kerangka itu. Ketika mereka melihat benda di tangan kerangka itu, tim Long Chen tercengang. Mereka ingat dengan jelas bahwa kerangka itu tidak pernah memegang apapun di tangannya. Selama mereka pergi, tidak ada tim lain yang datang ke sini. Kalau begitu, apa yang terjadi dengan sisik naga ungu tua ini? Benar sekali. Benda yang dipeluk patung kerangka itu adalah sisik naga berwarna ungu tua. Sisik naga ini diselimuti aura iblis yang bergejolak. Aura yang mendominasi yang membuat jiwa seseorang bergetar dilepaskan ke segala arah. Di atas sisik naga, kabut ungu mengembun menjadi bentuk naga ungu panjang. Ia menata para penyusup sebelum berubah kembali menjadi kabut ungu. Ini, seharusnya skala naga iblis berdarah ungu. Naga iblis berdarah ungu mirip dengan naga iblis bertanduk merah. Ia dapat dianggap sebagai jenis naga yang lebih mirip. Namun, aura pembunuhnya lebih kuat daripada naga iblis bertanduk merah, dan kekuatan tempurnya sebanding dengan naga langit bersayap sembilan. Kepala gemuk iten muncul dari alam kekosongan besar karena terkejut. Dia menatap kosong ke sisik naga iblis berdarah ungu dan berteriak, siapa yang menaruh ini di sini? Bukankah ini disiapkan khusus untukmu? Tubuh Longchen bergetar saat dia dengan cepat menggunakan teknik mata jiwa untuk memindai sekelilingnya. Sayangnya, sepertinya tidak ada orang yang mencurigakan dalam radius 5 km. Kemungkinan pertama adalah Raja Hantu dari 10 Raja Hantu Agung telah mengikuti tim Longchen dan telah menempatkan timbangan ini di sana. Ini tidak mungkin. Raja Hantu itu pasti membenci Longchen. Selain itu, dia tampaknya tidak memiliki kecerdasan apapun. Mengapa dia melakukan hal seperti itu? Kemungkinan kedua adalah ada ahli lain yang tidak dapat dideteksi oleh teknik mata jiwa Longchen. 1356 Secara keseluruhan, kemungkinan ketiga adalah yang paling mungkin. Namun, siapa orang itu? Mengapa dia melakukannya? Mengapa dia tahu bahwa Longchen membutuhkan benda ini? Atau apakah dia hanya meletakkannya di sini secara acak? Atau itu muncul secara alami? Pikiran Longchen kacau, tetapi dia tidak peduli lagi. Dia sudah memiliki kekuatan untuk menggunakan Kitab Suci 9 Naga tingkat 8. Sisik Naga Iblis berdarah umu ini akan memainkan peran penting dalam meningkatkan kekuatan tempurnya. Maka, dengan lambayan tangannya, dia menyimpan sisik yang dulunya milik Naga Iblis berdarah umu. Hingga saat ini, Kitab 9 Naga memiliki 8 sisik dari Naga Dewa yang berbeda. 6 tingkat pertama adalah 1 tingkat, dan 3 tingkat terakhir adalah 1 tingkat. Terdapat miliaran dan miliaran Naga Suci di era primordial, tetapi sekarang hanya sedikit yang tersisa. Setelah mengambil sisik Naga milik Naga Iblis darah umu, mereka bertiga meninggalkan alun-alun dan bersembunyi di ruangan yang relatif tertutup namun utuh di sebelah alun-alun. Longchen percaya bahwa bahkan 10 Raja Hantu Agung tidak akan dapat menghancurkan ruangan ini, jadi untuk sementara ruangan ini aman. Longchen mengeluarkan sisik Naga Iblis berdarah umu. Bau darah umu tercium di ruangan kecil itu. Longchen mengangkat kepalanya dan bertanya, bagaimana menurut kalian? Mo Xiaolang menggaruk kepalanya dan berkata tanpa daya, aku juga bingung sepertimu. Li Suanji tenggelam dalam pikiran yang mendalam. Setelah waktu yang lama, dia menggelengkan kepalanya dengan sedih dan berkata, aku punya firasat bahwa seseorang pasti mengetahui situasimu dan kemudian meninggalkan benda ini di sini, menunggumu kembali. Tapi siapa orang ini? Bagaimanapun, kurasa bukan raja hantu yang mengejar kita. Pikirannya pada dasarnya sama dengan Longchen. Kakak, jangan terlalu banyak berpikir. Gunakan ini untuk mengolah kitab suci sembilan naga. Kurasa benda itu tidak sering muncul, dan aku lupa untuk berjaga-jaga tadi. Sisik Naga Iblis berdarah umu dapat meningkatkan kekuatanmu. Kau berkultifasilah, dan aku akan berjaga di pintu untuk menjagamu. Semuanya akan baik-baik saja, kata Mo Xiaolang. Dia juga bukan orang yang lemah. Alasan mengapa dia terluka pertama kali adalah karena dia tidak menyangka lawannya begitu kuat. Dia tidak percaya bahwa lawannya masih bisa melakukan apapun saat dia dalam keadaan waspada penuh. Selain itu, meskipun dia tidak bisa, Longchen masih bisa bangun dari kondisi kultifasinya. Bagaimanapun, dunia luar masih dalam kekacauan, dan suku hantu mengamuk. Karena mereka tidak melakukan apa-apa, mereka mungkin juga meningkatkan kekuatan mereka. Longchen menganggup dengan mudah. Setelah memberitahu mereka untuk berhati-hati, dia mulai mempelajari tahap ke-8 Kitab Suci Sembilan Naga. Dapat dikatakan bahwa semakin tinggi level Kitab Suci Sembilan Naga, maka akan semakin kuat. Sebelumnya, kekuatan Kitab Suci Sembilan Naga level ke-7 sudah setara dengan jari semesta ekstrim milik Longchen. Sekarang setelah ia mengolahnya hingga level ke-8, kekuatan Kitab Suci Sembilan Naga pasti akan melampaui jurus pembunuh jari semesta ekstrim, kecuali jari semesta ekstrim berevolusi ke level yang lebih tinggi lagi. Menaikkan level jari kosmik ekstrim cukup sulit. Jadi, untuk saat ini, mengolah level ke-8 Kitab Suci Sembilan Naga adalah metode tercepat. Dengan beberapa pengalaman sebelumnya, meskipun sulit untuk mengintegrasikan lapisan energi lain ke dalamnya, kerja keras membuahkan hasil. Longchen telah lama memahami keterampilan itu dan sangat mengenalnya. Hanya masalah waktu sebelum ia berhasil mengolahnya. Hal yang paling membingungkannya adalah siapa yang memberinya kesempatan seperti itu. Hanya Tuhan yang tahu. Morsia Olang tidak berani lalai. Dia selalu waspada. Li Suanji juga membantunya di samping. Keduanya menunggu Longchen berhasil. Sekitar sehari kemudian, orang-orang telah menjelajahi seluruh reruntuhan Gunung Tia Wei. Ketika mereka kembali ke Alun-Alun, mereka berkumpul berdua dan bertiga. Di antara mereka, anggota tim Ancient Yuan Spirit World dan Ancient Thunder Reservoir juga telah kembali. Mereka berkumpul bersama dan sesekali melirik Mosia Olang. Kelima pemuda dan pemudi tampan dari dunia roh Yuan kuno bagaikan peri. Penampilan mereka membuat iri. Yuan Xiao Zhu adalah yang terbaik di antara mereka. Selama periode ini, beberapa orang keluar untuk melihat-lihat. Klan hantu masih mengamuk di luar. Tidak ada jalan keluar. Jadi, semua orang menunggu dengan sabar. Beberapa bahkan memutuskan untuk tinggal di sini. Kerusuhan klan hantu telah memengaruhi permainan 12 aliansi tertinggi. Tidak apa-apa jika permainan tidak dilanjutkan. Pada hari ketiga, Longchen hampir familiar dengan level ke-8 Kitab Suci 9 Naga. Sisik naga iblis darah ungu akan segera menyatu ke dadanya. Delapan sisik itu membentuk cincin. Hanya sisik naga iblis yang tersisa untuk melengkapi cincin itu. Tepat saat dia hendak menyelesaikan ucapannya, terdengar keributan di luar. Dua orang dari alam Dewa Matahari itu terhuyung-huyung kembali ke alun-alun dengan tubuh mereka berlumuran darah. Melihat penampilan mereka yang menyedihkan, semua orang langsung panik dan menjadi sangat waspada. Total ada lima orang dari alam Dewa Matahari, tetapi sekarang hanya tersisa dua orang. Selain itu, mereka kehilangan lengan atau kaki. Apa sebenarnya yang terjadi? Untuk sesaat, semua orang gempar. Mungkinkah apa yang dikatakan Longchen tentang Raja Hantu itu benar adanya. Semua orang merasa rambut mereka berdiri tegak. Banyak orang buru-buru bertanya, apa yang terjadi? Kedua pendekar dari dunia Dewa Matahari itu melihat sekeliling dengan penuh kebencian. Akhirnya, mereka menatap tajam ke arah Mosya Olang dan Li Suanji, yang berdiri di depan pintu rumah kecil di kejauhan. Mereka meraum marah. Pakaian mereka sudah diwarnai merah oleh darah, tetapi mereka tampaknya tidak menyadarinya. Mereka bergegas mendekat dan berteriak, pencuri pembunuh, aku ingin membalaskan dendam saudara-saudaraku dari dunia Dewa Matahari. Keluar dan bertarunglah. Apa? Semua orang ketakutan. Mungkinkah bukan Raja Hantu yang membuat mereka bertindak seperti ini, tetapi tim dari Istana Naga Jahat? Bagaimana mungkin? Sementara semua orang kebingungan, dua prajurit dari dunia Dewa Matahari telah bergegas di depan Li Suanji dan yang lainnya. Mereka menatap mereka dengan ganas dan hendak bergerak. Beberapa ahli dari domen Roh Yuan Kuno dan Waduk Guntur Kuno yang sunyi bergegas mendekat. Di antara mereka, menahan salah satu dari mereka, membuatnya tidak bisa bergerak. Kemudian, dia bertanya, apa yang terjadi? Jika kalian ingin mengatakan sesuatu, bicaralah perlahan. Jika mereka melakukan kesalahan, kami pasti tidak akan hanya berdiri dan menonton. Ketika prajurit itu dihentikan, amarahnya berubah menjadi air mata. Sambil menangis dan berjuang, dia berteriak, itu mereka. Mereka ingin bersekutu dengan kita, tetapi mereka melancarkan serangan diam-diam. Tiga saudara kita tewas, dan bahkan kita berdua dalam bahaya. Jika kita tidak cukup beruntung untuk bertahan hidup dan pulih setelah tiga hari, tim kita dari Dunia Dewa Matahari akan dimusnahkan oleh mereka. Prajurit lainnya melotot ke arah Longchen dan yang lainnya dan memarahi dengan tegas, kalian benar-benar kejam. Kalian menggunakan metode ini untuk memusnahkan tim sebelumnya, bukan. Pertama, kalian menggunakan alasan bersekutu dengan mereka untuk mendapatkan kepercayaan mereka, lalu tiba-tiba membunuh mereka. Kalian benar-benar berhasil tanpa diketahui siapapun. Kalian membunuh mereka semua, tetapi kalian tidak menyangka kami berdua masih hidup dan secara ajaib selamat. Aku ingin kalian membayar harganya. Saat mereka bersih keras, yang lain juga menunjukkan ekspresi marah. Semua orang secara bertahap mengelilingi mereka dan menatap Li Suanji dan Mo Xiaolang dengan agresif. Semua orang bisa menerimanya jika itu terjadi pertama kali, tetapi jika itu terjadi kedua kalinya, mereka tidak bisa lagi mentolerirnya. Kalau tidak, apa yang akan mereka lakukan jika itu terjadi lagi pada mereka? Longchen telah mencapai titik akhir. Dia tahu bahwa apa yang terjadi di luar hanyalah tuduhan palsu. Dia bisa melihatnya dengan jelas dan mencibir dalam hatinya. Namun, dia masih terus menyelesaikan bagian terakhir dari tahap ke-8 Kitab Suci Sembilan Naga. Mo Xiaolang menghadapi mereka sendirian. Dia kuat, jadi auranya kuat secara alami. Pada saat ini, dia menatap semua orang dengan dingin dan berkata, kami datang ke sini tiga hari yang lalu. Dari awal hingga akhir, kami tidak berbicara dengan tim Anda dari alam Dewa Matahari. Apa maksud Anda dengan bersekutu dengan Anda? Apakah Anda yakin bahwa orang-orang yang Anda temui benar-benar kami dan bahwa Anda tidak tertipu oleh suatu teknik aneh? Ekspresi orang-orang dari dunia roh Yuan Kuno berubah. Yuan Xiaozu berkata dengan dingin, Mo Xiaolang, apakah kamu mengatakan bahwa tim kami dari dunia roh Yuan Kuno menjebakmu? Kamu terlalu konyol. Aku melihat bahwa kamu adalah seorang ahli dan menghormatimu sebelumnya. Aku tidak menyangka kamu menjadi seorang pengecut yang tidak berani mengakui kesalahanmu. Kamu benar. Di kolam guntur Kuno yang sunyi, lelaki kekar di kesempurnaan Agung Jalan Bela Diri juga berkata dengan marah, seorang lelaki harus mengakui apa yang telah diperbuatnya. Mo Xiaolang, jangan membuatku memandang rendah dirimu. Orang-orang dari dunia roh Yuan Kuno ini telah bersama kita selama ini. Beraninya kau mengatakan bahwa mereka menjebakmu. Apakah kau pikir saudara-saudara kita dari alam Dewa Matahari itu bodoh? Apakah kau pikir kami tidak dapat melihat dengan jelas apakah itu teknik roh atau kalian? Untuk sesaat, orang-orang dari lima tim yang hadir semuanya mengarahkan jari mereka ke arah Mo Xiaolang. Mo Xiaolang mengepalkan tinjunya. Dia tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia bukan tandingan tim Ancient Yuan Spirit World dalam pertarungan kata-kata. Jika bukan karena instruksi Long Chen, dia tidak akan repot-repot membuang waktu dengan orang-orang ini. Dia akan langsung menyerang mereka. Li Suanji juga sangat marah. Perasaan disakiti bukanlah perasaan yang baik. Dia tahu bahwa Yuan Xiaozu mungkin menargetkan mereka karena dia takut pada mereka. Namun, dia sangat ambisius. Oleh karena itu, mereka hanya bisa memanfaatkan situasi untuk menyerang Long Chen dan yang lainnya. Li Suanji melangkah maju. Wajah cantiknya dipenuhi dengan aura dingin. Dia juga bukan orang yang mudah diganggu. Dia berkata terus terang, Alam ilahi matahari, kamu bertarung dengan kami dari dunia iblis yin tertinggi begitu lama dengan sia-sia. Kamu sama sekali tidak punya otak. Biar ku katakan padamu, kami pasti tidak akan melakukan sesuatu yang licik. Jangan dimanfaatkan oleh orang lain. Kamu mungkin berpikir bahwa kamu telah membalas dendam, tetapi musuh yang sebenarnya berpura-pura membantumu. Apa? Kedua orang dari Alam Dewa Matahari itu sama sekali tidak mempercayainya. Dalam situasi di mana kebencian telah mengaburkan pikiran mereka, mereka semakin mempercayai mata mereka sendiri. Orang pertama yang menyerang adalah Li Suanji. Ini tidak mungkin salah. Selain itu, Alam Dewa Matahari dan dunia iblis yin tertinggi adalah musuh. Salah satu prajurit mengutuk, dasar wanita beracun, beraninya kau mengatakan hal-hal seperti itu. Jika aku tidak mempercayaimu, kami tidak akan mati. Seribu tiga ratus lima puluh tujuh. Diam. Li Suanji sangat marah hingga pingsan. Kebodohan tidaklah menakutkan, tetapi kebodohan pada tingkat ini tidak dapat ditebus. Kau ingin aku diam? Pergilah ke neraka. Kedua kultifator itu dalam keadaan panik. Mereka menyerang Li Suanji lagi, tetapi kali ini, Yuan Xiaozu dan yang lainnya tersenyum dingin dan tidak menghentikan mereka. Suara mendesing. Wajah Li Suanji dingin, seperti kecantikan es. Long Chen masih berkultifasi di dalam. Melihat pihak lain menyerang tanpa mengetahui benar dan salah, dia menjadi cemas. Jarum penghancur roh terbang keluar dari tangannya dan menembus ruang di antara salah satu alis kultifator. Telep. Kultifator yang awalnya terluka parah terjatuh ke tanah dengan ekspresi muram dan kehilangan semua tanda-tanda kehidupan. Kultifator yang satunya berteriak dan buru-buru menjatuhkan dirinya ke tubuh kultifator yang sudah mati itu, sambil menangis terseduh-seduh sementara matanya menjadi merah tak terkira. Kau benar-benar membunuhku, kau benar-benar membunuhku, sialan kau, sialan kau. Dia meraum marah, menatap Li Suanji. Selain itu, Yuan Xiaozu dan yang lainnya merasa bahwa waktunya sudah tepat. Ia melangkah maju dan membantu satu-satunya kultifator dari alam dewa matahari untuk berdiri, menghiburnya sejenak. Kemudian, ia menatap Li Suanji dengan mata dingin dan berkata, sekarang kau tidak perlu berkata apa-apa. Kau menyerang dengan sangat kejam. Jelas, kaulah yang menghancurkan alam dewa matahari. Kalau begitu, menurut aturan, kami tidak punya pilihan selain bertindak melawanmu, terutama kau. Dia menunjuk Li Suanji, suaranya yang tadinya menyenangkan kini menjadi sangat menyeramkan. Kau membunuh orang di depan kami, kau sama sekali tidak memandang orang lain. Dibandingkan dengan wanita-wanita di dunia rohyuan kuno, wanita yang kejam dan menyeramkan seperti itu hanyalah tumor yang tak tertahankan. Apa hakmu untuk hidup di dunia ini? Namun, Li Suanji tidak mengambil kata-kata kasar itu ke dalam hati. Hari ini, dia benar-benar marah. Menghadapi pertanyaan pihak lain, dia berkata dengan dingin, aku juga ingin bertanya padamu. Kita semua laki-laki, tetapi mengapa dua pria di sampingku begitu terbuka dan jujur? Mengapa kalian semua dari dunia rohyuan kuno penuh dengan hal-hal yang bukan laki-laki atau perempuan? Mereka ahli dalam merencanakan dalam kegelapan. Hak apa yang kalian miliki untuk hidup di dunia ini? Itulah sifatnya. Setelah keluar dari peti perunggu penyegel dewa, dia mencoba menakut-nakuti Longchen, ingin membunuhnya. Hanya saja pergolakan dalam keluarganya di dunia iblis yin tertinggi telah memaksanya untuk menahan diri. Kepribadian yang tajam itu selamanya tersembunyi di dalam hatinya. Dia hanya bersikap lembut kepada Longchen. Yuan Xiaozu sangat marah mendengar kata-katanya. Tepat saat dia hendak memarahinya tanpa malu-malu, sesosok tubuh keluar dari gubuk dan berdiri di depan Li Suanji dan Mo Xiaolang. Pada saat itu mereka merasa telah menemukan tulang punggungnya. Longchen sebenarnya merasa sangat kasihan padanya. Kadang-kadang, ketika amarahnya berkobar, itu memang sangat tajam, tetapi juga sangat imut. Aku tidak pernah menyangka bahwa kau akan memiliki gambaran seperti itu di dalam hatimu. Tentu saja, monster yang bukan laki-laki atau perempuan ini tidak layak untuk dibandingkan dengan aku, Longchen, dan saudaraku. Longchen tertawa. Sepastang mata merah darahnya menatap Yuan Xiaozu dan yang lainnya. Aura tak berbentuk itu membuat semua seniman bela diri di bawah kesempurnaan agung Marsial Dao mundur satu per satu. Pada saat itu, semua orang tampaknya mengerti mengapa Kapten Istana Naga Jahat bukanlah Mo Xiaolang. Aura di mata Longchen menciptakan tekanan kuat pada roh bela diri ilahi semua orang. Ini bukan kehendak dunia, tetapi kehendaknya sendiri. Namun, itu jauh lebih menakutkan daripada kehendak dunia. Bahkan mereka, seniman bela diri alam bela diri ilahi tingkat 9, tidak punya pilihan selain menundukkan kepala di depan kehendak ini. Tawa dingin Longchen bagaikan lonceng besar, terus menerus terngiang di telinga mereka. Sudah saatnya untuk mengakhiri sandiwara ini. Kita semua berasal dari berbagai kekuatan aliansi 12 tertinggi. Ini hanya permainan, tidak perlu menggunakan kita baru saja tiba dan kau sudah berbicara tentang perjanjian damai. Karena kau ingin bertarung, mari kita bertarung dengan adil dan jujur. Jika kau terus memainkan trik kecil seperti itu, itu hanya akan membuatku meremehkan dan membencimu. Seorang ahli sejati seharusnya tidak takut, tetapi kau kurang dalam aspek itu. Longchen mengulurkan jarinya dan menunjuk Yuan Xiaozu dengan sikap yang sangat mendominasi. Dia berkata, Wanita Bao, apakah kamu punya hal lain untuk dikatakan? Jika tidak, maka pimpinlah kelompok idiot yang telah ditipu olehmu ini untuk bertarung. Tidak peduli seberapa tidak bergunanya aku, Longchen, aku tidak akan kalah dari sesuatu yang bukan pria atau wanita sepertimu. Haha, deskripsi ini sangat tepat. Di belakangnya, Li Suanji akhirnya tersenyum. Dia adalah kecantikan yang tak tertandingi. Senyumnya seperti datangnya musim semi, membuat orang merasa seolah-olah mereka bermandikan angin musim semi. Setelah mendengar perkataan Longchen, keluhan di hatinya pun menghilang. Dia mengerti bahwa Longchen menekannya dengan kata-kata agar dia bisa melampiaskan amarahnya. Kalau tidak, jika hal semacam ini tidak dijelaskan dengan jelas, bahkan jika dia memukul pihak lain dengan keras, itu tidak akan terlihat seperti dia berdiri di pihak keadilan. Pertarungan tidak akan berjalan dengan baik. Perkataan Longchen membuat prajurit domain Dewa Matahari yang tersisa tampak sedikit mengerti. Dia menjauh beberapa langkah dan menatap Longchen, lalu menatap Yuan Xiauzu, yang wajahnya pucat pasi dan telah kehilangan kecantikannya sepenuhnya. Apakah masih ada air di otakmu? Longchen bertanya sambil tersenyum. Ia menunjuk dirinya sendiri dan berkata, aku akan memberitahumu sekali lagi. Ketika aku membunuh seseorang, aku tidak pernah secara tidak sengaja membiarkan mereka hidup. Jika aku benar-benar melakukannya, kau tidak akan berdiri di sini sekarang. Kalimat ini persis sama dengan karakter Longchen. Orang-orang yang tersisa, kecuali orang-orang dari dunia roh Yuan kuno dan kolam petir kuno yang sunyi, sebenarnya memiliki ide di hati mereka. Jelas, dari raut wajah Yuan Xiauzu dan yang lainnya, mereka secara kasar tahu seperti apa situasi sebenarnya. Prajurit Domein Dewa Matahari akhirnya tenang dan berkata dengan dingin, Yuan Xiauzu, jangan biarkan aku keluar hidup-hidup, atau aku akan menyebarkan masalah ini ke aliansi tertinggi 12. Beberapa kata Longchen berhasil menghentikan serangan mereka. Pria dan wanita tampan dari dunia roh Yuan kuno semuanya memiliki wajah pucat, wajah mereka sangat jelek. Kelima pria dari kolam petir kuno yang sunyi juga memiliki ekspresi jelek. Longchen berbalik dan berkata dengan sungguh-sungguh kepada Li Suanji, kami membuatmu marah. Selanjutnya, lihat aku dan Xiaolang. Baiklah, dia sebenarnya sangat senang, karena dia tahu bahwa Longchen takut dia akan terluka dalam pertempuran yang kacau itu. Jika itu terjadi, itu tidak akan bisa diperbaiki. Perasaan diperhatikan ini benar-benar bagus. Longchen juga membiarkannya memasuki alam void besar, dan kemudian berdiri berdampingan dengan Mo Xiaolang. Lawan mereka adalah kekuatan gabungan dari dunia roh Yuan kuno dan tim kolam petir kuno yang sunyi, totalnya 10 orang. Dan Longchen dan Mo Xiaolang hanya memiliki 2 orang. Ayo! Longchen memberi isyarat pada Yuan Xiaozu dengan jarinya, matanya penuh provokasi. Yuan Xiaozu gemetar seluruh tubuhnya. Ini karena dia, yang sangat elegan, hari ini kepalanya penuh dengan kotoran yang dilemparkan padanya. Kempat pria tampan dan wanita cantik lainnya juga merasa kepala mereka penuh dengan kotoran. Yuan Xiaozu benar-benar ingin melenyapkan Longchen dan yang lainnya seperti ini, tetapi masalah itu sudah terbongkar. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa sangat tidak pantas untuk bergerak sekarang. Dengan kekuatan Mo Xiaolang, akan merepotkan jika kedua tim terluka. Yang diinginkannya adalah meraih kemenangan penuh dalam situasi yang paling sempurna, saat moral sedang tinggi. Dua tim yang tersisa jelas tidak akan membantunya hari ini. Meskipun mereka lemah, mereka tetap merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan. Misalnya, mereka dapat menahan Longchen, dan kemudian semua orang dapat mengepum Mo Xiaolang. Namun hari ini bukan harinya. Hari ini, dia telah melakukan kesalahan. Yuan Xiao Zhu adalah orang yang sangat teliti. Setelah marah, dia menjadi tenang. Dia tahu bahwa kecerobohannya pasti akan membawa kerugian yang tidak dapat diperbaiki. Meskipun anggota Tim Ancient Yuan Spirit World dan Tim Ancient Desolate Thunderpool sudah saling menggosok tangan, dia melambaikan tangannya dan berkata, masalah hari ini bukanlah sesuatu yang dapat diselesaikan hanya karena kelicikanmu. Bagaimanapun, kami memiliki hati nurani yang bersih. Selain itu, izinkan saya memperingatkan seseorang, jangan tertipu oleh kata-kata orang lain. Kami ingin membantumu membalas dendam, tetapi kamu dibutakan oleh kata-kata orang lain. Sambil mencibir, dia menatap Long Chen lagi dan berkata, jangan terlalu sombong. Aku tahu kamu pandai berkata-kata, tetapi sebaiknya kamu bersikap baik. Setelah mengatakan ini, dia malah memanggil yang lainnya untuk pergi. Long Chen dapat dianggap telah melihat betapa tebalnya kulit orang ini. Dia hampir akan mengungkapkan warna aslinya, tetapi dia masih dapat meredakan keadaan hanya dengan beberapa kata. Hal ini menyebabkan praktisi bela diri dari alam dewa matahari itu tercengang. Siapa sebenarnya pembunuhnya? Melihat cucunya benar-benar pergi, Long Chen terdiam. Hanya Yuan Xiao Zhu yang bisa bertahan di permalukan sedemikian rupa. Tampaknya temperamennya tidak biasa. Long Chen tahu betul bahwa jika dia menghadapi kedua tim ini, itu akan sangat menantang. Dia bahkan mungkin kalah. Bagaimanapun, mereka sangat kuat. Dia juga mempertimbangkan apakah akan bertarung hari ini. Jika dia bertarung, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Namun, jika dia tidak bertarung, akan ada batu di hatinya yang tidak bisa dia lepaskan. Apapun yang terjadi, dia tidak akan merasa senang. Tepat saat tim Ancient Yuan Spirit World hendak pergi, Long Chen tiba-tiba menjadi waspada. Dia mencondongkan tubuhnya ke dekat Mo Xiaolang. Pada saat itu, Long Chen tahu bahwa Raja Hantu pasti telah datang lagi. Namun, kali ini, Long Chen mampu menggunakan teknik murid jiwa untuk merasakan aura jiwa yang lemah. Aura jiwa ini milik ras manusia, bukan Raja Hantu. Bukan Raja Hantu, sebenarnya ada ahli lain yang memasuki reruntuhan Gunung Tiewei. Siapakah mereka? Long Chen buru-buru menggunakan matanya untuk mencari lokasinya. Tiba-tiba, dua orang berteriak. Sosok ungu melintas melewati dua tim yang tersisa. Dua dari mereka buru-buru menutupi tangan mereka. Jika diperhatikan dengan saksama, telapak tangan kiri mereka sudah tidak ada lagi. Sampai jumpa. Dua telapak tangan jatuh di depan mata Long Chen. Token emas telah diambil. Orang ini mampu melakukan hal ini, belum lagi hal-hal lainnya, kecepatannya saja sudah cukup untuk membuat Long Chen memujanya. Orang ini jelas merupakan orang yang kuat, bahkan lebih mengerikan daripada Mosia Olang. Siapa dia? Suara mendesing. Sosoknya berhenti di atas sebuah rumah tinggi namun bobrok di seberang alun-alun. Semua orang memandang dengan pandangan kosong, hanya untuk melihat seorang pria jangkung mengenakan baju zira ungu dan sepatu bot perang tajam berdiri di tengah kabut tebal. Karena kabut ungu, tidak seorang pun dapat yang tinggi dan tegap, dia jelas seorang pria muda. Warna ungu ini membuat Long Chen teringat pada sisik naga iblis berdara ungu. Dia 100% yakin bahwa orang kuat yang tiba-tiba muncul ini adalah orang yang membawa sisik naga iblis berdara ungu. Yang paling mengejutkan Long Chen adalah dia benar-benar merasakan aura naga dari pemuda ini. Itulah aura naga iblis darah ungu. Pada saat ini, pemuda itu melambaikan dua token emas di tangannya dan tertawa keras. Suaranya jernih dan bergema, dengan aura bebas dan santai yang tak terkekang. Kalian terus saja bertarung. Ayah akan memberikan dua token emas ini kepada tim manapun yang menang. Jika kalian tidak bertarung, haha, maka aku akan menghancurkan dua harta karun ini. Long Chen menyipitkan matanya. Siapakah orang misterius ini? Kepala gemuk kiten muncul dari alam void tinggi. Dia mengusap matanya dengan cakarnya dan berkata dengan tidak percaya, kau membuatku takut setengah mati. Bukankah ini prajurit naga? 1358. Long Chen sudah memiliki firasat di dalam hatinya. Ketika kiten mengatakannya, hatinya bergetar. Bagaimanapun, ia mampu mencapai posisinya saat ini sebagian besar karena identitasnya sebagai prajurit naga. Ini adalah rahasianya yang paling unik. Selama ini, ia telah mendengar banyak legenda tentang prajurit naga, termasuk Wang Chen, yang merupakan prajurit naga. Namun, ia belum pernah melihat orang lain seperti dia dalam kehidupan nyata. Dan orang di depannya jelas bukan Wang Chen. Kabut ungu menghilang, menampakkan sosok seniman bela diri jangkung ini. Pemuda berkulit putih, tinggi, dan ramping. Dia luar biasa tampan, dengan wajah yang ramah. Di antara kedua alisnya, ada aura tajam dan kasar yang membuat orang tidak berani menatapnya secara langsung. Dia memiliki rambut ungu panjang dan mata tajam yang membuat orang merasa kagum dan takut. Long Chen telah melihat banyak pria tampan sepanjang jalan, tetapi tampaknya hanya ada satu pemuda yang memiliki aura nakal seperti pria di depannya ini, seorang pemuda yang tangguh tetapi jahat. Baju zirah ungu, sepatu bot kokoh, dan tatapan mata mendominasi yang tak terhentikan. Yang paling menarik perhatian Long Chen adalah identitasnya sebagai prajurit naga. Dia baru saja memperoleh sisik naga iblis darah ungu, dan dari aura pemuda ini, dia jelas merupakan pewaris naga iblis darah ungu. Naga setan darah ungu. Ini adalah naga suci kuno yang levelnya lebih tinggi dari naga iblis bertanduk merah. Levelnya hampir sama dengan naga iblis pemurnian void. Dibandingkan dengan naga iblis pemurnian void, naga iblis darah ungu terlahir dengan naga iblis darah ungu purba. Ini adalah darah kuno yang datang bersama langit dan bumi, dan naga iblis darah ungu adalah satu-satunya makhluk yang memiliki darah ini. Dengan naga iblis darah ungu primordial, tubuh fisiknya lebih kuat dari kebanyakan naga suci. Prajurit naga di depannya ini mengejutkan Long Chen secara fisik. Long Chen berpikir bahwa dia telah hampir sepenuhnya menyatu dengan darah naga. Long Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak menghubungkan banyak hal. Naga iblis berdarah ungu, ahli bela diri naga, balai naga iblis. Orang-orang di balai naga iblis selalu membicarakan tentang rantai besi umu ini. Pemuda ini jelas berasal dari balai naga iblis. Tapi bukankah aulah naga iblis berada di sisi lain kota kekacauan bintang sembilan? Bagaimana dia bisa sampai di sini? Ini semua sangat misterius. Pada saat ini, melihat Long Chen dan anggota lain dari Ancient Yuan Spirit Domain tidak menanggapi, pemuda itu tertawa jahat, melambaikan dua token emas di tangannya, dan berkata dengan nada yang sangat menyedihkan, sepertinya kamu sama sekali tidak peduli dengan token emas ini. Kebetulan saja aku tidak peduli sama sekali, jadi aku harus menghancurkannya. Sayang sekali. Pada titik ini, ia meletakkan tangannya yang bersarung tangan ungu di ujung kedua lencana emas itu. Bibirnya melengkung membentuk senyum tipis saat ia melihat kedua kelompok orang yang saling berhadapan. Jangan! Di dalam alam roh Yuan Kuno, seorang gadis berambut biru, sangat cantik, dan seindah batu safir berkata dengan tergesa-gesa. Apa? Rajurit naga berdarah ungu itu tertawa terbahak-bahak, menatap wajah, dada, dan lekuk tubuh gadis itu dengan tatapan penuh gairah. Cek-cek, berdasarkan pengalamanku dengan banyak wanita, aku bisa memberi wajahmu 90 poin. Cek-cek, berdasarkan pengalamanku melihat banyak wanita, wajahmu bisa dinilai 90 poin. Payudaramu agak jelek, mungkin 80 poin. Mengenai bentuk tubuhmu, tubuhmu selembut ular air, seharusnya sangat bagus saat kau memutarnya. Aku bisa memberimu 95 poin. Mengenai penampilanmu, aku bisa mengatakan bahwa kau adalah seorang gadis dengan penampilan yang polos tetapi hati yang genit, yang sesuai dengan seleraku. Baiklah, aku sudah memutuskan. Jika kau tidur denganku selama satu malam, aku akan memberimu lencana emas. Jika kau tidur denganku selama dua malam, aku akan memberimu dua malam. Bagaimana menurutmu? Dia berbicara sangat serius, seolah-olah dia benar-benar sedang bernegosiasi dengan pihak lain. Gadis yang seperti safir itu begitu marah hingga ingin memuntahkan darah. Tanpa berkata apa-apa, dia melambaikan tangannya dan puluhan ular air muncul begitu saja. Ular-ular air yang tampaknya sederhana ini benar-benar menembus ruang dan menyerbu ke arah seniman bela diri yang aneh itu. Sekilas, jelas bahwa ini adalah serangan yang kejam. Jadi ini adalah teknik spiritual. Sungguh menakjubkan. Long Chen menatap dingin dari samping. Dia benar-benar menyerang. Seniman bela diri itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tubuhnya langsung menghilang dengan kecepatan yang sangat mengerikan dan muncul kembali dalam sekejap. Namun, yang mengejutkan Long Chen adalah gadis cantik seperti safir itu sudah ada di pelukannya. Dia mengulurkan cakar lusannya dan meraih pakaiannya. Dia dengan keras mengusap daging lembut yang harum dan indah itu dan tertawa terbahak-bahak. Yang lainnya tercengang. Gadis safir itu menjerit keras dan menggetarkan bumi. Tepat saat dia hendak menyerang, pihak lain sudah menarik tangannya dan menamparkan wajahnya, membuatnya terpental. Wajah cantiknya berubah merah darah, seolah-olah dia telah dimutilasi. Dasar jalang, kamu sudah tidak perawan lagi. Kenapa kamu masih saja berpura-pura suci? Gerutunya sambil mengendus aroma yang tertinggal di tangannya. Kekuatan yang ditunjukkannya saat itu berada di luar pemahaman semua orang. Long Chen tahu betul bahwa jika dia bisa dengan mudah membawa gadis itu keluar dari alam roh Yuan kuno dan kemudian dengan mudah menekannya, itu berarti dia mungkin berada di alam kesengsaraan. Akan tetapi, dia tidak memiliki aura alam kesengsaraan nirvana pada dirinya. Mungkin saja Wang Chen yang disebut-sebut hanya memiliki kekuatan seperti ini. Dia jelas merupakan salah satu jenius teratas di seluruh tiga wilayah dan sembilan alam. Long Chen memahami prinsip ini, tetapi Yuan Xiaozu dan yang lainnya tidak. Meskipun seseorang di pihak mereka telah dilecehkan, Yuan Xiaozu merasa ingin muntah darah. Gadis itu adalah wanitanya. Namun, pemuda misterius yang tiba-tiba muncul ini begitu kuat sehingga dia tidak yakin bisa melawannya secara langsung. Dia membantu gadis itu masuk ke dalam kelompok dan mengucapkan beberapa patah kata di telinganya, akhirnya emosinya pun stabil. Kemudian, Yuan Xiaozu menata prajurit itu dan berkata, apa yang ingin kau lakukan? Kultifator misterius itu menggoyangkan token emas di tangannya dan berkata, aku sudah menjelaskan kata-kataku dengan sangat jelas. Aku tak sabar melihatmu bertarung sampai mati. Siapapun yang menang akan menjadi pemilik token emas di tanganku. Cepatlah, jangan buang-buang waktuku. Yuan Xiaozu sedikit mengernyit dan berkata, mengapa aku harus mempercayai mu dan bertarung sampai mati bersama mereka? Lagipula, siapakah kamu? Begitu dia selesai berbicara, Long Chen melangkah maju dan berkata tanpa rasa takut, aku percaya padanya, jadi aku setuju untuk bertarung. Aku hanya tidak tahu apakah orang-orang dari dunia Rohyuan Kuno dan Waduk Guntur Kuno yang sunyi memiliki nyali untuk melakukannya. Rajurit misterius itu tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata Long Chen. Long Chen tahu bahwa orang ini memahaminya dan bahkan telah memberinya sisik naga iblis berdara umu. Ini berarti bahwa dia jelas tidak ada di sini untuk menghadapinya. Selain itu, sudah waktunya untuk mengakhiri hubungan dengan kedua kelompok ini. Sepuluh lawan dua. Jika kamu masih takut, maka aku benar-benar meremehkanmu. Mo Xiaolang, yang telah menemani Long Chen dan bertarung berdampingan dengannya, mencibir. Yuan Xiaozu sudah menunggangi harimau, tidak bisa mundur. Dia juga sombong. Demi gambaran besar, dia sudah dipaksa ke titik ini. Dia tidak bisa lagi menahannya. Wanitanya telah dilecehkan, jadi Yuan Xiaozu hanya bisa melampiaskan amarahnya pada Long Chen. Jika bukan karena Long Chen, dia tidak akan memprovokasi pria yang begitu menakutkan. Orang-orang di Waduk Guntur Kuno yang sunyi semuanya sangat mudah tersinggung. Pada saat ini, prajurit terkemuka meraung, Yuan Xiaozu, jika kamu terus menahannya, bahkan aku akan memandang rendahmu. Ayo kita lakukan. Tidak seorang pun dari Waduk Guntur Kuno yang sunyi dapat menghadapi Mo Xiaolang. Kamu harus menghadapi Long Chen. Kelima orang dari Waduk Guntur Kuno yang sunyi itu bagaikan lima binatang petir raksasa. Mereka juga mengerti bahwa di antara tim Istana Naga Jahat dan prajurit misterius itu, tim Istana Naga Jahat lebih mudah dihadapi. Sedangkan untuk Long Chen dan Mo Xiaolang, jelas bahwa Mo Xiaolang jauh lebih kuat. Mereka juga pantang menyerah dan benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu. Jangan khawatir. Setelah kita selesai berurusan dengan orang ini, kita akan pergi dan membantumu. Setelah waktu yang lama, Yuan Xiaozu akhirnya memastikannya. Di atap, seniman bela diri misterius itu tertawa terbahak-bahak. Ia duduk dan menunggu para prajurit Long Chen mulai bertarung sementara ia menonton pertunjukan. Sebuah pertempuran yang awalnya tidak akan terjadi telah disulut olehnya hanya dengan beberapa patah kata. Kaka, tanya Mo Xiaolang. Maju. Long Chen menghadapi lima orang dari tim dunia Roh Yuan Kuno. Bagi Long Chen, hal yang paling tidak ia takuti adalah dikepung. Meskipun tim Ancient Yuan Spirit World memang sangat kuat, ia tidak takut pada satu orang pun. Maju dengan berani adalah jalan sejati seni bela diri. Semakin besar tekanan yang diberikan, semakin kuat pula keinginan Long Chen untuk melawan. Tanpa terlihat, kelima pria banci dari dunia Roh Yuan Kuno itu sangat tertekan. Kali ini, mari kita lihat siapa di antara kita yang menang lebih dulu. Aku kalah terakhir kali, tapi kali ini aku tidak akan kalah. Mo Xiaolang juga orang yang tegas. Dengan itu, dia menjentikan jarinya kelima orang dari Waduk Guntur Kuno yang sunyi dan berkata, jika kalian seorang pria, ikutlah denganku. Kelima pria kekar dari Waduk Guntur Kuno yang sunyi itu semua meraum dan mengikuti jejak Mo Xiaolang. Mereka melompat keluar dengan liar. Jika di tempat lain, bumi pasti akan berguncang. Baik itu Desolate Ancient Thunder Reservoir atau Tim Ancient Yuan Spirit World, mereka berdua jauh lebih kuat daripada Tim Asura Sword Hell tanpa pedang Azulet. Saat ini, Long Chen menghadapi seluruh tim kultifator dari Ancient Yuan Spirit World sendirian. Keberanian ini saja sudah cukup untuk mengejutkan Dragon Warrior yang sedang mengamatinya. Long Chen tahu bahwa orang itu sedang menatapnya. Dia tidak memiliki permusuhan, dan dia bahkan datang untuk membantunya. Mungkin dia merasa bahwa bertemu dengan prajurit naga lainnya adalah hal yang sangat luar biasa, atau mungkin dia kesepian. Bagaimanapun, Tim dari Ancient Yuan Spirit World masih dipenuhi dengan niat membunuh kali ini. Mereka awalnya percaya bahwa mereka lebih kuat daripada Tim dari Desolate Ancient Thunder Reservoir. Sekarang mereka menghadapi lawan seperti Long Chen, mereka tidak hanya harus menang, mereka harus menang dengan indah. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Sisik berwarna merah darah perlahan-lahan menutupi tubuhnya dengan darah naga. Paku-paku tulang yang indah dan tajam muncul di siku, lutut, dan tempat-tempat lain yang dapat diserang. Sisik naga berwarna merah darah meningkatkan pertahanannya dalam jumlah yang sangat besar. Pada saat itu, aura berdarah dan membunuh terpancar dari tubuh Long Chen. Seolah-olah dia berdiri di atas tumpukan ratusan juta mayat. Tekanan mental yang tidak dapat dilihat oleh siapapun secara langsung membuat orang-orang di alam roh Yuan Kuno pucat bahkan sebelum pertempuran dimulai. Desir. Blood Red Desolation yang besar berubah menjadi tombak. Ujung tombak itu menghantam tanah, menghasilkan suara dentang yang menusup gendang telinga semua orang. Penampilan Long Chen saat ini menyebabkan ahli bela diri misterius itu memperlihatkan senyum penuh arti. 1359. Di tim dunia roh Yuan Kuno, selain kemampuan Yuan Xiaozu, yang lainnya menggunakan empat teknik roh, yaitu air, api, kayu, dan tanah. Di reruntuhan terpencil ini, tidak ada lingkungan alami, jadi kemampuan mereka relatif lemah. Namun, teknik roh tidak semudah meminjamnya. Mereka lebih mahir menciptakannya. Tanpa lingkungan, mereka menciptakan lingkungan. Tim yang tersisa buru-buru bersembunyi ke samping saat melihat pertempuran sengit itu. Namun, mereka menyaksikan dari jauh. Ini akan menjadi pertempuran yang sangat seru. Pada saat ini, hanya Yuan Xiaozu yang masih berdiri di depan Long Chen di antara lima anggota tim domain roh Yuan Kuno. Yang lainnya tersebar ke empat sudut reruntuhan. Angin menari liar. Di kejauhan, suara guntur meledak. Mo Xiaolang langsung diselimuti oleh Thunder Array yang gila. Para ahli bela diri dari tim Ancient Thunder Pool menyerangnya dengan panik. Namun, Long Chen tahu bahwa efek serangan mereka sangat terbatas. Ini karena tubuh Mo Xiaolang telah ditempa oleh Nine Colored Thunder Array selama setengah tahun. Bagaimana mungkin para ahli bela diri dari Ancient Thunder Pool bisa melawannya? Di pihak Long Chen, pertempuran yang benar-benar sulit akan segera dimulai. Pertempuran di sisi lain telah dimulai dengan ledakan dahsyat. Mari kita mulai, saudara-saudara. Yuan Xiao Zhu melambaikan tangannya, wajah tampannya menatap Long Chen dengan penghinaan yang tak tertandingi. Pada saat ini, meskipun reruntuhannya sangat keras, Long Chen masih merasakan seperti bumi berguncang. Pohon. Pohon. Ledakan. Keempat ahli bela diri itu secara bersamaan menggunakan teknik roh yang unik untuk domain roh Yuan Kuno. Laut mengamuk tak terbatas, ilusi roh air. Gadis yang tampak seperti safir itu adalah yang pertama bertindak. Dalam sekejap, seperempat area berbentuk kipas dalam radius 5 km dari Long Chen benar-benar tenggelam oleh gelombang yang ganas. Air laut yang menderu itu berwarna biru tua dan sama sekali bukan air laut biasa. Setiap tetes cairan tampaknya memiliki berat seribu kilogram. Pada saat ini, miliaran air laut mengembun menjadi seekor harimau ganas yang bergegas menuju Long Chen. Api ilahi dari surga, menelan bumi. Ahli bela diri lain berambut merah menggunakan teknik roh. Dalam sekejap, api mengembun di langit, membentuk bola api besar yang berputar dengan diameter seribu meter. Bola api itu jatuh ke arah Long Chen. Kelahiran kembali miriat wood, domain gila. Di area berbentuk kipas ketiga, sebuah pohon mengjulang tinggi tumbuh dari tanah berlumpur. Pohon itu berwarna hitam dan ditutupi daun-daun tajam dan bergerigi. Pada saat ini, cabang-cabang yang tak terhitung jumlahnya seperti tanaman merambat bergegas menuju Long Chen. Langit runtuh dan bumi retak. Bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Yang terakhir adalah seorang pria tampan berambut pirang. Dia menggunakan seni spiritual dan gelombang tanah yang besar menghantam Long Chen. Seolah-olah gempa bumi akan menenggelamkan Long Chen sepenuhnya. Kempatnya menyerang pada saat yang sama. Kempat jenis spirit arts ini jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Begitulah spirit arts. Selama mereka diberi cukup waktu untuk menggunakannya, kekuatan serangan mereka pasti akan lebih dari dua kali lipat dari serangan biasa. Hanya serangan atribut air saja, setiap tetes air memiliki berat setidaknya 500 kilogram. Tetesan air yang tak terhitung jumlahnya mengembun bersama, membentuk harimau raksasa di Star City. Seberapa kuat dampaknya. Dan Long Chen praktis berada di pusat keempat serangan itu. Boom-boom-boom. Pada saat ini, reruntuhan gunung Tiewei yang sulit digoyahkannya, benar-benar berguncang. Bahkan seniman bela diri misterius di atap tidak dapat menahan diri untuk tidak menganggup ketika dia melihat serangan ini. Alasan mengapa alam roh Yuan kuno dikenal sebagai nomor satu di sembilan alam bukan hanya untuk pertunjukan. Di sisi lain, meskipun ada lima orang dari kolam guntur kuno, mereka sepenuhnya ditekan oleh Mo Xiaolang. Pada saat itu, Long Chen merasa seolah-olah seluruh dunia menentangnya. Dia tersenyum dingin. Dengan levelnya saat ini, dia tidak bisa menahan serangan sekuat itu. Spirit Arts sebenarnya adalah amplifikasi dari tingkat ketiga dari Divine Martial Realm, Celestial Being Realm. Pada saat itu, Long Chen telah belajar untuk mengaktifkan Emperor Spiritual Ki dalam serangannya. Dia masih melakukannya sekarang, tetapi dia tidak dapat menemukan orang-orang dari Ancient Yuan Spirit Realm untuk memaksimalkan bakat Celestial Being Realm. Serangan-serangan ini sebagian besar disebabkan oleh kekuatan langit dan bumi. Dia meraung. Raungan tak rela datang dari lubuk jiwa Long Chen. Dia ingin menang. Dia tidak hanya ingin menang, tetapi dia ingin menang dengan indah. Setetes darah naga muncul di antara alisnya. Darah naga didahi Long Chen jatuh ke tanah. Dalam sekejap, formasi berwarna darah selebar 10 km yang hampir menyelimuti Mo Xiaolang muncul di bawah kaki Long Chen. Formasi berwarna darah ini sangat rumit. Formasi ini berisi sejumlah besar simbol naga yang tidak dapat dipahami, seolah-olah naga dewa yang tak terhitung jumlahnya sedang berenang di dalamnya. Aura primordial terpancar dari formasi tersebut dengan cara yang mengejutkan. Melihat kerumitan formasi ini, hampir semua orang akan terkejut. Aura kuno itu sungguh mengejutkan. Miliaran tetes darah naik dari formasi itu, menutupi pertempuran dalam radius 10 km. Formasi Penjara Darah Kuno Ketika formasi itu terbentuk, gelombang dahsyat datang, api surgawi turun, dan langit serta bumi berguncang. Tepat saat Long Chen hendak ditelan, tubuhnya tiba-tiba menghilang. Dari sudut yang aneh, dia langsung muncul di belakang gadis berambut biru itu. Ledakan Di mata orang banyak, kekuatan empat kali lipat itu hanya menghancurkan Long Chen sampai mati. Mereka semua merasa itu sangat disayangkan. Teknik roh itu benar-benar terlalu kuat. Di bawah pengepungan mereka, Long Chen tidak memiliki kesempatan untuk bertarung dalam pertempuran jarak dekat. Orang-orang dari tim Ancient Yuan Spirit Domain tidak dapat menahan diri untuk tidak bersorak dalam hati mereka. Namun, pada saat berikutnya, mereka merasa ada yang tidak beres, karena formasi berwarna darah itu tidak menghilang. Sebaliknya, formasi itu berputar lebih mengerikan. Tetesan darah muncul di hampir setiap sudut. Apakah kamu melihatku? Suara Long Chen terdengar di telinga gadis berambut biru itu. Wajah gadis itu langsung memucat. Air biru itu tiba-tiba menyusut, melindungi dirinya sepenuhnya. Pada saat ini, Scarlet Blood Heaven Desolation milik Long Chen tidak menahan sedikitpun. Tombaknya menghantam pinggang rampingnya dengan keras. Ledakan. Long Chen merasa seolah-olah dia telah menghantam laut. Bagaimanapun, sebagian besar kekuatannya telah hilang. Namun gadis itu masih menjerit kesakitan. Seluruh tubuhnya melayang ke langit, darah mengalir dari sudut mulutnya. Di bawah kekuatan mengerikan serangan frontal Long Chen, kekuatan tempurnya langsung berkurang setengahnya. Dia adalah orang pertama yang terluka. Ketika Long Chen muncul kembali, semua orang menyadari keberadaannya. Mereka panik dan menyerang lagi. Long Chen paling tidak takut dikepung, karena formasi neraka darah kuno miliknya akan membuat mereka yang mengepungnya merasa putus asa. Selain Yuan Xiaosu, yang lainnya semuanya berada di puncak alam bela diri ilahi. Long Chen bahkan telah membunuh Zuo Suan Ming. Meskipun serangan mereka berempat kuat, bagaimana mungkin mereka bisa menandingi Long Chen. Pada saat itu, Long Chen menunjukkan tekad yang menakutkan. Sosoknya bergerak dengan kecepatan yang mengerikan di dalam formasi neraka darah kuno. Dalam kekacauan itu, kecuali Yuan Xiaosu, semua orang di tim domain roh Yuan kuno dengan cepat jatuh ke tombaknya. Mereka semua memiliki metode pertahanan yang bagus, jadi Long Chen tidak dapat membunuh mereka. Namun, keempat sosok yang jatuh ke tanah dalam waktu singkat telah kehilangan 80 persen kekuatan tempur mereka. Akan sangat sulit bagi mereka untuk merangkak kembali. Jika Long Chen ingin membunuh mereka sekarang, hanya perlu satu pikiran. Tenang, santai, santai. Keempat pria tampan dan wanita cantik dari domain roh Yuan kuno ditendang bersama oleh Long Chen. Dia perlahan berjalan mendekat dan menginjak wajah salah satu dari mereka, mencari jejak Yuan Xiaosu di dalam formasi neraka darah kuno. Sosok dingin dan mendominasi yang membawa Scarlet Blood Heaven Desolation membuat rahang para penonton jatuh ke tanah. Baru sekarang mereka mengerti bahwa Long Chen, yang memiliki Ancient Blood Hell Formation, sangat kuat sampai sejauh itu. Long Chen tidak bertarung dengan mereka. Mereka berempat kebetulan terpisah, jadi dia menangani mereka satu per satu. Tubuh tim Ancient Yuan Spirit domain umumnya sangat lemah. Long Chen telah meneteskan darahnya dan terlahir kembali di samping mereka. Mengalahkan mereka dengan metode secepat kilat tidaklah sulit, tetapi cukup mendebarkan. Lagi pula, tidak ada satupun orang yang hadir yang lemah. Ekspresi setuju muncul di mata prajurit naga berdarah umu itu. Harus diketahui bahwa di sisi lain, Mo Xiaolang masih belum menyelesaikan pertarungannya. Namun Long Chen tidak tenang. Dia tahu bahwa mereka berempat hanya penonton. Lawan yang benar-benar menakutkan adalah Yuan Xiaosu. Long Chen masih belum tahu seniro apa yang dia kembangkan. Tidak ada informasi tentang itu, tetapi dikabarkan bahwa setiap kali dia menyerang, tidak ada satupun lawannya yang selamat. Ketika yang lain menyerang, dia tidak berpura-pura tidak menyerang, tetapi dia sedang mempersiapkan gerakan mematikan. Lima lawan dan empat ikan kecil telah berhasil dihabisi. Kekuatan air, api, kayu, dan tanah telah sepenuhnya lenyap. Lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi, hanya setetes darah dari formasi neraka darah kuno yang masih mengambang di udara. Untuk beberapa saat, suasananya sangat sunyi. Ketika menoleh ke belakang, Yuan Xiaosu berdiri 20 meter di belakangnya. Namun, saat ini, dia menjadi sedikit aneh. Seolah-olah dia hanyalah sebuah cangkang, bukan manusia sungguhan. Long Chen menoleh. 20 meter di sebelah kirinya, Yuan Xiaosu juga memiliki tata pantak bernyawa di matanya. Seni boneka, Long Chen menjadi waspada. Sudah ada lebih dari selusin boneka yang tampak seperti Yuan Xiaosu. Pada saat ini, boneka-boneka itu melesat. Long Chen terkejut saat mengetahui bahwa boneka-boneka yang tampak sederhana ini sebenarnya memiliki beban mengerikan dari lautan yang mengamuk, kekuatan ledakan turunnya api surgawi, dan kekuatan ledakan bumi dan pepohonan. Rajurit Yuan Spirit Welkuno biasa tidak ahli dalam pertarungan jarak dekat, tetapi Yuan Xiaosu benar-benar memiliki mesin pertarungan jarak dekat yang mengerikan. Ini membuka mata Long Chen. Scarlet Blood Desolation berubah menjadi pedang panjang. Long Chen tiba-tiba menyerang dan langsung beradu dengan salah satu boneka Yuan Xiaosu. Boneka itu sebenarnya ahli dalam martial pad dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Long Chen bertukar 10 pukulan dengannya sebelum akhirnya menebas lehernya. Retak. Tidak ada darah yang mengalir keluar. Leher boneka itu benar-benar telah menangkap pedang panjang Long Chen. Tinju petir kekacauan primal yang hebat. Petir emas berputar di sekitar tangan Long Chen saat dia tiba-tiba meraum dan meninju dengan sekuat tenaga. Akhirnya, bagian dalam boneka itu hancur, dan boneka itu pun runtuh. Tetapi pada saat ini, lebih dari selusin boneka terus-menerus menyerang. Berengsek. Long Chen menggunakan blood drop rebirth dan langsung mengubah posisinya, menyebabkan boneka-boneka itu menerkam udara kosong. Pada saat yang sama, ia menggunakan teknik mata jiwa. Seketika, jiwa bela diri dewa dalam jarak 2 hingga 3 mil menjadi sangat jelas di mata Long Chen. 1360. Di sisi lain, lima pria kekar dari kolam petir primordial telah memanggil binatang petir yang mengerikan dari klan mereka. Jiwa binatang petir menyatu ke dalam tubuh mereka. Masing-masing dari mereka tumbuh setinggi 10 meter. Otot mereka menggembung dan kekuatan petir mereka hampir meledak. Petir ungu kebiruan melilit tubuh mereka. Wajah mereka mirip dengan wajah binatang buas. Sedangkan Mosya Olang dari klan iblis sejati, dia jauh lebih anggun. Namun, itu hanya keanggunan yang mengerikan. Kekuatan penghancur petir terbatas padanya. Mosya Olang telah berubah menjadi manusia serigala. Kekuatan serangannya mengejutkan. Kecuali seseorang berada di alam kesempurnaan agung jalur bela diri, mereka tidak akan dapat memblokir serangannya. Satu-satunya orang di alam kesempurnaan agung jalur bela diri telah menyatu dengan tiga binatang petir. Tingginya sekarang 20 meter. Jika bukan karena dia yang melindungi anggota klannya, dia pasti sudah dikalahkan oleh Mosya Olang. Sialan. Orang-orang dari dunia roh yuan kuno itu masih tidak bisa menghadapi orang kecil. Ahli di alam kesempurnaan agung jalur bela diri itu mengumpat dalam hatinya. Dia meluangkan waktu untuk mengamati situasi di sana, hanya untuk menemukan bahwa keadaan di sana sangat sunyi. Longchen menggunakan teknik mata jiwa tetapi tidak dapat menemukan posisi yuan xiaozu. Sebaliknya, boneka-boneka itu menyerangnya. Pada saat ini, Longchen menemukan yuan xiaozu di antara boneka-boneka itu. Dia tampak persis sama dengan boneka lainnya. Jika bukan karena mata iblis pemakan roh milik Longchen, dia tidak akan dapat menemukannya. Benar-benar orang yang licik. Longchen mencibir dalam hatinya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia bergegas menuju posisi yuan xiaozu dan muncul di belakangnya dalam sekejap. Suara mendesing. Pedang panjang itu menusuk punggung yuan xiaozu. Kau benar-benar bisa menemukanku. Lumayan, tapi... Pedang panjang Longchen menembusnya, tetapi dia segera menyadari bahwa dia tidak menusuk manusia, tetapi boneka. Adapun yuan xiaozu, dia sudah pindah ke boneka lain. Seni roh dari dunia roh yuan kuno benar-benar ajaib. Namun, Scarlet Blood Heaven Desolation milik Longchen berubah menjadi tombak, dan ia melepaskan lapisan ketujuh kitab suci sembilan naga. Ia berubah menjadi kabut merah yang menyerbu ke sepuluh boneka. Suara retakan terdengar saat semua boneka hancur. Yuan xiaozu berdiri di depan keempat bawahannya dan tampak sangat aneh. Dia tampak seperti orang tanpa jiwa. Dia memandang yang lain dengan jijik dan memarahi, dasar sampah. Tidak berguna, aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri. Pada dasarnya, dalam 12 aliansi tertinggi, kekuatan yang kuat akan mengirim seorang seniman bela diri muda yang telah mencapai kesempurnaan agung dao bela diri untuk mendukung situasi. Yuan xiaozu adalah salah satunya. Oleh karena itu, kekuatan bertarungnya dan faktor tambahannya sangat kuat, lebih kuat daripada anggota timnya yang lain. Meski feminin, dia sebenarnya menakutkan saat ini. Dia tampak tak kenal takut saat berjalan menuju Longchen selangkah demi selangkah, tatapannya dingin. Penampilan Scarlet Blood Sky Desolation berubah di tangan Longchen. Yuan xiaozu ini benar-benar membuatnya merasa terancam. Api pertempuran di hatinya semakin membara. Berdengung. Yuan xiaozu menghentikan langkahnya dan menyerang tanpa mengucapkan sepatah katapun. Pada saat ini, kekuatan yang sangat dahsyat meletus dari tubuhnya. Energi ilahi dari kesempurnaan agung marsial dao ditampilkan. Dalam hal energi ilahi, ia dapat langsung mengalahkan Longchen. Aku akan membiarkanmu merasakan seni boneka terkuatku. Yaitu, memanggil. Tangannya membentuk segel dan kekuatan emas terkumpul dari seluruh tubuhnya menuju jari-jarinya. Sesaat, cahaya menyelaukan berkelebat hingga jari-jarinya berubah sepenuhnya menjadi emas. Yuan xiaozu tampak bagaikan dewa dalam cahaya matahari kemasan. Keluarlah, sayangku. Tiba-tiba, jari-jari emasnya menusuk tanah. Dengan suara berdengung, formasi susunan emas muncul dari udara tipis. Aura yang mengerikan datang dari formasi susunan itu. Longchen dan prajurit naga berdara ungu membelalakan mata mereka, terutama Longchen. Dia bahkan lebih terkejut. Bagaimana mungkin ada aura naga dalam formasi susunan emas ini? Naga emas bercakar lima. Setelah Yuan xiaozu memanggil dengan keras, terdengar suara oman naga yang keras dari susunan emas di bawahnya. Dalam sekejap, seekor naga emas suci dengan kepala yang sangat besar menjulur keluar dari susunan emas dan meraung. Gelombang suara yang mengerikan menyerang Longchen, diikuti oleh tubuh naga emas yang tampak hidup dan cakar naga emas yang dapat membuat kulit kepala mati rasa. Ketika Longchen melihat penampakan lengkap benda ini, dia benar-benar tercengang. Ini adalah naga emas lima cakar yang legendaris dengan lengan tebal dan cakar tajam di dadanya. Bentuknya yang agung dan napas naga yang terus-menerus dipancarkannya membuat Longchen merasa seperti kembali ke zaman kuno, ke era ketika naga melahap langit. Ia melayang tinggi di angkasa dan berguling ke atas dan ke bawah dengan kecepatan yang luar biasa. Tentu saja, ada gaya gravitasi yang kuat di atas gunung Tiewei. Naga emas lima cakar ini hanya bisa terbang sekitar 30 meter di atas tanah sebelum turun dan melingkari Yuan Xiaosu. Dibandingkan dengan naga dewa sungguhan, naga emas lima cakar ini jauh lebih kecil. Panjangnya hanya lebih dari 100 meter. Benar? Ini bukanlah naga dewa yang sebenarnya, melainkan boneka binatang. Itu adalah boneka binatang paling mengerikan yang pernah dilihat Longchen. Dari desain setiap sisik naga hingga struktur internal yang rumit, dapat dilihat bahwa boneka binatang ini pasti telah melalui banyak pekerjaan. Mengapa auranya seperti naga? Itu karena setiap sisik naga sebenarnya terbentuk dari sisik naga emas lima cakar yang asli. Itu bisa dilihat sebagai konfigurasi yang paling mewah. Selain itu, cakar naga dan bahkan tanduk naga semuanya berasal dari naga emas lima cakar yang asli. Naga emas bercakar lima memiliki level yang lebih tinggi dari naga biru atau naga merah biasa, dan level yang lebih rendah dari naga api giyok langit mistik. Namun, di era di mana naga ilahi telah punah sepenuhnya, dan bahkan reruntuhannya hampir punah, untuk dapat menemukan begitu banyak bahan untuk membuat boneka naga emas bercakar lima ini, ini tidak dapat lagi digambarkan sebagai sesuatu yang kaya dan boros. Ini adalah puncak karya saya setelah 300 tahun berusaha keras. Anda dapat dianggap sebagai orang kelima yang mengalaminya. Pada saat ini, tubuh Yuan Xiaozu tampak bersinar terang saat dia menyentuh naga emas dan berbicara dengan kebanggaan yang tak tertandingi. Ahli bela diri naga berdarah umu itu memperlihatkan ekspresi iri ketika melihat naga emas bercakar lima. Jelas, dia sudah lama tahu bahwa Yuan Xiaozu memiliki benda ini. Tujuannya datang ke sini hari ini mungkin untuk memaksa Yuan Xiaozu menggunakannya. Boneka naga emas lima cakar memiliki pesona naga dewa yang sesungguhnya. Boneka itu melingkari tubuh Yuan Xiaozu dan menatap longchen dengan mata emasnya. Kekuatan naga itu sangat besar dan perkasa. Ayo bertarung. Longchen menusuk boneka naga emas bercakar lima dengan jari darah merahnya. Yuan Xiaozu sangat gembira. Ini adalah barangnya yang paling berharga. Biasanya, dia tidak akan tega menggunakannya. Namun, untuk menang, dia tidak punya pilihan lain. Mengaum. Di bawah kendali senirohnya, naga emas bercakar lima seperti tubuhnya sendiri. Ia lincah dan selalu berubah, dan tubuhnya yang panjangnya 100 meter menyerang longchen. Naga emas bercakar lima dikenal karena tubuhnya yang kuat. Kekerasan sisik naga asli melampaui imajinasi longchen. Meskipun jari darah merah tajam, sulit untuk menembus sisik naga. Bagaimanapun, longchen tidak memiliki kekuatan seperti naga iblis bertanduk merah asli. Itulah kali pertama dia bertarung dengan naga suci. Meskipun itu palsu, hati longchen mendidih. Dia adalah seseorang yang mendambakan naga suci. Terlepas dari hasil hari ini, dia akan berterima kasih kepada Yuan Xiauzu karena telah mengizinkannya melihat karya abadi ini. Namun, ini tidak berarti longchen tidak peduli lagi dengan hidupnya. Ledakan. Naga emas bercakar lima turun dari langit. Ia memiliki total tiga lengan di depan dadanya. Pada saat ini, cakar naga yang besar dan tajam menghantam longchen dengan kecepatan yang tak tertandingi. Longchen buru-buru menggunakan diagram neraka darah kuno untuk mengubah posisinya. Cakar naga menghantam tanah, dan seketika, terdengar suara logam bergesekan satu sama lain. Tanah yang sangat kokoh juga hancur. Dari sini terlihat betapa dahsyatnya kekuatannya. Naga ilahi mengayunkan ekornya. Merasakan posisi longchen, ekor tebal naga emas bercakar lima itu menyapu dengan liar. Kekuatan ekornya bahkan lebih mengerikan, dan longchen menghindarinya dengan lebih cepat. Dengan suara berdenting yang keras, salah satu rumah benar-benar miring sedikit. Hanya kekuatan naga emas cakar lima yang bisa menghancurkannya di sini. Kekuatannya terlalu mengerikan. Aku tidak bisa melawan naga emas cakar lima ini secara langsung. Oh benar, Yuan Xiaosu. Benda ini dikendalikan oleh Yuan Xiaosu. Selama dia membunuh Yuan Xiaosu, tentu saja tidak akan ada yang mengendalikan naga emas bercakar lima. Longchen menggunakan mata jiwanya untuk terus mencari posisi Yuan Xiaosu. Diagram neraka darah kuno berputar dan memindahkan Longchen ke sisinya. Aku tahu kau akan berurusan denganku. Teruslah bermimpi. Longchen mundur, dan naga emas bercakar lima menyerang. Yuan Xiaosu duduk di punggungnya, lalu mulai menyerang Longchen. Sepanjang jalan, suara kehancuran yang menusuk telinga terus terdengar. Menghadapi naga emas bercakar lima ini, Longchen benar-benar tidak tahu harus mulai dari mana. Dia percaya bahwa tubuh fisiknya kuat, jadi dia menggunakan kitab suci sembilan naga tingkat ke-7 untuk menahan cakar naga itu untuk sementara waktu. Namun, dampaknya menyebabkan darah dan energinya bergejolak, dan dia hampir ditelan oleh naga emas bercakar lima. Kebanggaan puncak naga roh darah kuno membuat Longchen memanjat tanpa ragu-ragu. Darahnya membara lebih ganas. Awalnya dia ingin mundur, tetapi ketika harga dirinya terprovokasi, dan di bawah rangsangan garis keturunan naga roh darah kuno, Longchen perlahan-lahan kehilangan akal sehatnya. Pihak lainnya kuat, tetapi aku lebih kuat. Longchen langsung menggunakan Scarlet Blood Desolation sebagai tongkat. Sebelumnya, dia berlari, tetapi sekarang dia menyerang. Dengan Ancient Blood Hell Formation, dia dapat sepenuhnya menghindari serangan langsung. Otot lengannya menonjol, dan aura berwarna darah memenuhi udara. Longchen terus mengubah posisi di perut Five Clouded Golden Dragon. Scarlet Blood Desolation menyerang tubuhnya dengan gila-gilaan. Proses ini sangat mendebarkan. Jika naga emas cakar lima berbalik dengan santai, naga itu dapat menembus tubuhnya. Pada saat yang sama, Yuan Xiauzu juga menggunakan teknik boneka lainnya. Uluhan boneka dalam wujud Yuan Xiauzu mengelilingi Longchen, membuatnya tidak mungkin untuk fokus pada naga emas lima cakar. Skala kemenangan mulai berpihak pada Yuan Xiauzu. Para penonton juga ketakutan. Meskipun penampilan Longchen sangat luar biasa, namun sebenarnya tidak dapat dibandingkan dengan naga emas lima cakar milik Yuan Xiauzu. Semakin ditekan, semakin mendidih darah naga roh darah kuno Longchen. Seluruh tubuhnya tampak terbakar, dan matanya sudah berubah menjadi merah darah. Selamat mayatlah. Selamat menikmati. Terima kasih.